Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat sehat, selamat malam Kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan Dan menceritakan alur cerita lengkap Dari series The Rings of the Power Season pertama From The Lord of the Rings Universe Jadi komplit series tamat ya Dari episode 1 sampai episode ke 8 Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir Disini aku pake kaos keren dari Costa Store Bagi kalian yang berminat untuk beli kaos ini Klik linknya di description box Untuk pembelian melalui Tokopedia dan Shopee Pokoknya kualitasnya bagus banget Dan dijamin gak akan kecewa ya Desainnya juga beragam macam, bagus-bagus banget Dan bagi kalian yang ketinggalan breakdown dan penjelasan aku yang lainnya Video-videonya sudah aku pin ya Di kolom komentar link-linknya Nah jadi kalian tinggal mudah aja klik linknya ya teman-teman Untuk penjelasan detail per episodenya Oke, langsung aja aku ceritakan Alur cerita lengkap Season pertama The Rings of the Power 1 sampai dengan 8 episode Let's check it out Episode ke satu lebih kayak keperkenalan dulu ya Tak kenal maka tak sayang Dibuka dengan Galadriel cilik Terlihat disini second age belum ada matahari Cahaya bersumber dari dua pohon suci elf Yaitu Laurelin berwarna emas Dan Telperion berwarna perak Terlihat juga ada istana Tyrion Rumah bagi bangsa elf Nolder Yang berada di Undying Lands Galadriel disini ditemani dengan kakaknya Yaitu Finrod Yang selalu menyemangatinya Namun keindahan ini segera berakhir Ketika Morgoth datang meracuni dan menghancurkan pohon Laurelin dan Telperion Dan memusnahkan cahaya dan sedikit demi sedikit menghancurkan dunia Morgoth ini diciptakan awalnya untuk patuh Namun malah memberontak menjadi maluk jahat The First Dark Lord Melihat tindakan Morgoth, elf pun melawan Legion of Elf berkumpul bersama bala tentara elf bersiap balik menyerang Morgoth Mereka meninggalkan Valenor tempat rumah mereka Mengarungi lautan The Sundering Seas Bertemu banyak maluk aneh Dan juga terlihat ada gambar ular laut yang besar Kayak di episode kedua Next, perperangan besar pun terjadi Hebat banget ya di Middle Earth ini Membuat Middle Earth ini hancur dan rusak ya guys Terlihat juga disini Ada daga Hellhawk melawan Great Eagle Seperti di film The Lord of the Rings Akibat perang besar ini Middle Earth hancur berabad-abad lamanya baru bisa pulih Morgoth berhasil dikalahkan Namun pasukan Orknya itu sudah menyebar di Middle Earth Yang dipimpin oleh kaki tangan setia Morgoth followers Pengikutnya Sauron Sauron ini bagaikan bayangan Morgoth ya guys Selalu patuh dan mengikuti Morgoth Finrod kakaknya Galadriel mati ketika hendak mencari dan membunuh Sauron Badannya diberikan mark tanda simbol Sauron Tak terima Galadriel langsung mengambil belati pisau kakaknya Dan bersumpah akan membunuh Sauron Berabad-abad mencari Sauron gak ketemu guys Sampai ke ujung dunia di Forodwade bagian utara Si Galadriel dan timnya ini pun masih mencari Sampai putus asa timnya meminta pulang Karena sudah terlalu lama Sauron juga kayaknya sudah hilang Ork juga sudah tidak terlihat Namun Galadriel ini masih ngeyil ya guys Dan finally mereka menemukan tower benteng tempat peninggalannya Sauron Nah ini benteng yang kayaknya sama ya di awal sim tadi Di dalamnya ada mark atau tanda Sauron juga yang masih tetap panas Nah ini membuat si Galadriel ini terpacu lagi untuk mencari Tetapi di dalam benteng ada snow troll yang menyerang mereka Namun dengan kehebatan Galadriel monsternya pun mati Galadriel akhirnya menuruti kata timnya ya untuk pulang Balik ke rumah mereka dan menyudahi pencariannya si Sauron Sin pun berpindah ke Rovanyun atau Wilderland Terletak di bagian timur Misty Mountain Di wilayah ini ternyata terlihat para Harfood atau Hobbit ya guys Harfood ini buyutnya Hobbit Salah satu dari jenis-jenis Hobbit Terlihat disini ada Nori Seorang cewek Harfood yang sangat suka berpetualang Memberontak Komedi luculah pokoknya Mengajak teman-temannya memakan beri Dimana ada serigala besar mengintai atau work Nah Nori ini nanti akan berperan sangat penting ya Jadi ini harus difokusin nih Next terlihat Elrond muda yang kita lihat di The Lord of the Rings Elrond disini masih muda ya guys Belum jadi pemimpin Rivendell Sin ini nama wilayah perinya adalah Lindor atau Capital of the High Elves Ia senang sahabatnya Galadriel akhirnya pulang Dan menyambutnya dengan sangat hangat Mereka ini sahabatnya guys bukan pacaran Galadriel masih yakin Sauron ada di luar sana Dan dia hendak pergi lagi minta izin kepada Raja Masih tetap tak pantang menyerah ya si Galadriel ini Namun Elrond mencoba menghentikan obsesi Galadriel Galadriel juga disini sedang bersiap-siap untuk penobatannya Dan timnya untuk kembali ke Undying Land di Valenor Jadi itu hadiah untuk pengabdian mereka Jadi nanti mereka itu akan berlayar menggunakan kapal ya guys Next terlihat jiwa petualang si Nori ini udah keluar ya guys Sebagai seorang Harfud Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di luar sana Di balik gunung, sungai dan lain-lain Ia menceritakan hal ini kepada ibunya Emangnya jiwa-jiwa Harfud ini selalu adventures Walaupun sifat asli nature mereka Hobbit atau Harfud lebih suka berkelompok Kembali ke Galadriel Disini King Gilgalad memberikan penghargaan dan penghormatan Kepada Galadriel dan pasukannya Karena sudah menyisir seluruh wilayah untuk mencari Sauron Namun tidak diketemukan Dan masa perang pun berakhir Terlihat wajah Galadriel masih tidak yakin akan hal itu Sesuai tradisi, mereka akan dikirim ke Grey Heavens Melintasi lautan langsung menuju The Undying Land di Valenor Belum berangkat ke Valenor Galadriel ini masih ngomong ya sama si Elrond ini Bahwa dia itu tidak yakin dan ingin banget mencari Sauron lagi Dan itu sudah menjadi tugasnya dan sumpahnya kepada kakaknya Finron Terjadi perdebatan ya antara mereka berdua ini Dimana Elrond masih pengen si Galadriel ini melupakan Sauron Scene berpindah ke Southlands atau The Lands of Man Wilayah tinggal para manusia Terlihat dua elf masih berpatroli disini Karena emang belum ada pengumur resmi untuk elf pergi Sehingga masih berada di wilayah ini untuk melindungi Dua elf ini salah satunya bernama Arondir Arondir memakai armor atau jubah dengan wajah pohon yang tua Pohon hidup yang kita lihat di Lord of the Ring Atau N namanya Terlihat juga disini Arondir tertarik dengan manusia Seorang janda bernama Browin Arondir ini juga harus kita fokusin ya Karena karakternya ini akan sangat berperan penting nanti di film ini Arondir pun mendapatkan pesan dari King Elf Bahwa masa-masa perang itu sudah berakhir Semua pos-pos terdepan elf itu sudah dibubarkan Yang lain pada senang namun Arondir ini tidak senang ya guys Sebelum dia pergi terlihat ya ada seekor sapi yang terkena penyakit atau keanehan gitu ya Susunya berubah menjadi lumpur hitam gitu Dan ada karakter baru yang diperkenalkan juga bernama Theo Yang dimana disini dia sangat terobsesi Dengan sebuah pedang yang kemungkinan ini adalah Morgul Blade Dengan tanda atau marknya Sauron Sepertinya sedikit demi sedikit si Theo ini terpengaruh Akhirnya Galadriel bersama dengan pasukan dan timnya itu berlayar ya Menuju Valenor dan Daging Lance Disini sampai di atas kapal pun Galadriel masih bimbang sekali ya Dia masih tidak yakin bahwa Sauron sudah hilang Di sisi lain Elrond pun ditugaskan oleh King Gilgalad Untuk pergi ke Eregion Realm of the Elven Smith Bersama dengan elf Lord Celebrimbor Sesampai di Horderen Arondir dan Browin itu terkejut Yang melihat desa ini sudah lenyap dan hancur Orang-orangnya pun tak ada Ini menambah kecurigaan Arondir bahwa ada yang tidak beres Tepat di ujung pintu masuk ke Valenor Galadriel pun menolak untuk bisa masuk ke The Undying Lance tersebut Dan menyeburkan dirinya kembali ke laut ya guys Disini dia menantang mautnya sendiri Karena dia masih yakin bahwa Sauron itu masih ada dan dia harus melenyapkan kejahatan Bersamaan dengan itu jatuh ya meteor dari langit yang disaksikan oleh Gilgalad Gilgalad, Elrond, para Harfud, Arondir dan Browin Para pohon-pohon tua yang hidup sendiri itu ya guys ya King elf Gilgalad pun mengetahui ya Bahwa ada hal yang tidak beres disini dan pertanda-pertanda yang ia lihat Bahkan daun yang dia pegang pun terkontaminasi racun jahat Meteor ini pun ternyata berisi seorang laki-laki Dan ditemukan oleh si Nori Harfud Dan episode pertama pun berakhir Episode kedua dibuka dengan Nori yang mendekati si laki-laki ini Yang identitasnya itu masih belum tau ya The stranger from the sky Jadi dia ini terlahir dari meteor gitu guys Dan sepertinya memiliki kekuatan alam ya Dia bisa mengendalikan rumput, batu, bahkan api di sekitarnya Pokoknya masih misterius banget ya karakter si laki-laki ini Tapi sepertinya memiliki kekuatan yang sangat hebat dan dahsyat Terlihat disini Nori hendak membantu laki-laki ini Dengan membawanya ke tempat yang lebih aman Dibantu dengan sahabat Nori Dia pun mendorong ya si kakek atau laki-laki tua ini Ketempat yang lebih aman gitu Namun terjadi percocokan antara mereka ini Karena takut akan dimarahin oleh kelompok Harfud mereka guys Jadinya mereka kayak membangun pondok gitu di deket hutan Untuk menyelamatkan si laki-laki ini Nori membantu dia Karena Nori percaya bahwa ini mungkin adalah takdirnya Dia mendarat di wilayah ini pasti ada pertandanya Di Eregion, Realm of the Elven Smith Adalah tempat dimana para elf itu menempa pedang dan senjata mereka ya Pandai besi Terlihat ada Martil Vianor Menempa Silmaril permata yang berisi cahaya Valinor Elrond datang ke Eregion untuk dimintai tolong oleh Lord Selebrimbor Menciptakan karyanya yang luar biasa Sebuah tower yang dapat menampung tungku peleburan sepanas lidah api Secara cahaya bintang Dan Elrond menyarankan untuk meminta bantuan sahabat lamanya Seorang dwarf, Prince Durin Mereka pun pergi ke istana Khazad-Dum Realm of Darf, Alam Khorcaci Elrond ingin bertemu Prince Durin Namun tidak bisa karena ia tidak diizinkan Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan Ritus Sigintara Kompetisi dwarf Akhirnya ia bisa bertemu Prince Durin Mereka pun bertarung memecahkan batu seperti tradisi dwarf Di sini Prince Durin marah dan berlagak tidak kenal Elrond Terlihat juga di sini ada Khorcaci-Khorcaci wanita Setelah beberapa sequelnya, Khorcaci wanita itu sangat jangan terlihat ya guys Kembali ke Harford, Nori terlihat masih membantu lelaki ini Namun karena ia terkejut, ia mengeluarkan kekuatan alamnya Nori mengajaknya makan, berbicara, pokoknya baik deh Laki-laki ini pun menggambar sign atau simbol untuk diperlihatkan kepada Nori Karena dia ini tidak bisa berbicara Di saat Nori masih fokus mengurus laki-laki ini Tanpa sadar ia tidak membantu ayahnya pada siang itu Membuat sang ayah kecelakaan dan kakinya keselio dengan sangat keras Pindah ke Sin Galadriel di lautan, ia hendak berenang menuju daratan Dengan belati kakaknya dan kekuatan yang tersisa dari badannya Ia terus berenang hingga bertemu orang-orang yang terombang ambing juga di lautan Mereka dikejar monster raksasa ular naga laut yang terus menyerang mereka Membunuh semua orang-orang yang selamat Dan akhirnya yang selamat hanya Galadriel dan teman prianya ini Di Khazad-Dum, Elrond mengaku kalah dalam pertandingan dengan Prince Durin Dalam perjalanan di lift, hendak keluar, mereka berdua seperti sedang cekcok Prince Durin ternyata ini kesal ya kepada Elrond yang tidak datang ke pesta penikahannya Kelahiran anak-anaknya Ia kesal Elrond hanya datang bukan karena merindukan sahabatnya Melainkan diplomatik kerja dan ada maunya Elrond pun merasa bersalah dan meminta maaf Dan agar tidak menjadi salah paham, ia pun meminta untuk dinner bareng ya Terlihat di ruangan makan ini ada dua pohon, The Golden Laureline dan The Silver Telperion Memperlihatkan betapa mereka ini, Prince Durin sangat menghargai budaya dan kebaikan Elf Istri Prince Durin ini bernama Disa ya teman-teman Dan pada akhirnya Prince Durin menerima kembali Elrond dan memaafkannya Dan mendengarkan apa yang hendak dia sampaikan Di perahu yang selamat ini antara Galadriel dan laki-laki ini Akhirnya diketahui ya bahwa ada sebuah kekuatan jahat dari daerah selatan Dan membuat Galadriel ingin pergi ke sana, The Southern Land Namun mereka pada akhirnya harus menghadapi badai laut yang sangat besar Kembali ke wilayah manusia, Browin pun mengingatkan orang-orang di desanya Bahwa desa Hardern itu sudah hilang hangus Tapi orang-orangnya pun menghilang ya Berikut pun jasadnya itu tidak ditemukan Dan ini sebenarnya adalah pertanda buruk Tapi orang-orang di sini masih gak mau percaya ya Browin pun akhirnya pulang ke rumahnya untuk menjemput anaknya Theo Ia pun terkejut ya karena rumahnya itu sudah porak-poranda Dan banyak sekali bekas cakaran gitu Dan ternyata di sini si Theo anaknya sedang bersembunyi dari Orc Yang ternyata itu menyerang dari bawah tanah, dari bawah lantai kayu mereka Orc itu pun menyadari kehadiran Browin Ia pun malah bersembunyi ya di sebuah lemari Dan Orc itu pun akhirnya muncul ya guys Mengerikan sekali Namun pada akhirnya pasti kalian sudah tahu ya Bahwa Orc ini akan menyerang si Theo dan menyerang si Browin Terjadi pertarungan antara ibu dan anak dengan Orc ini Akhirnya mereka berhasil menang ya dan memenggal kepala si Orc ini Dan menjadikannya bukti kepada penduduk desa untuk segera pergi dari sini Menuju berlindung ke Menara Elf Arondir pun ternyata sudah menelusuri ya Bagian bawah atau jalan bawah tanah yang digali oleh Orc Untuk menyerang orang-orang penduduk desa Dan tentunya ini temuan yang baru ya guys ya Baru saja diumumkan bahwa sudah damai, sudah hilang kejahatan Eh Orcnya malah bermunculan di sini Kembali ke scene Galadriel dan teman prianya yang diserang Oleh badai laut yang sangat dasyat dan sangat hebat Galadriel pun hampir mati tenggelam Namun diselamatkan oleh pria ini Akhirnya mereka berdua pun berhasil melewati badai dan amukan laut pada saat itu Dan terjadilah ya pertemanan dan persahabatan Galadriel dan pria ini Di malam hari Nori pun masih berusaha untuk berbicara dengan si laki-laki ini Menggunakan lentera kunang-kunang Pria ini pun seperti berbicara ya dengan kunang-kunang Dan membuat sebuah polarasi bintang untuk memberikan clue kepada Nori dan temannya ini Namun pada akhirnya kekuatannya habis dan si kunang-kunang ini pun mati ya Membuat mereka berdua terkejut Prince Durin pun bertemu dengan ayahnya King of Dwarf dan King of Khazad-dum ya teman-teman Jadi memang di sini si Prince Durin belum mengambil Ali karena dia masih pangeran Dan memperingatkan tentang Elf juga Elrond gitu ya teman-teman ya Yang pada akhirnya Dwarf atau Kurcaci ini masih lah ya orang itu tidak percayaan gitu Dan mereka berdua membuka sebuah peti yang berisi sebuah benda yang bercahaya terang gitu ya teman-teman Mungkin kayak kristal Mungkin ini kristal yang sama yang kita lihat di film Hobbit Next scene terlihat ya orang-orang di desa di Southern Land itu sudah mulai mengungsi dari sini Agar tidak diserang oleh Orc lagi menuju ke benteng pertahanannya Elf Theo di sini pun masih sangat terobsesi ya dengan pedangnya si Sauron itu ya Bahkan darahnya bekas pertarungan Elf itu diserap oleh si pedang Sauron ini Membuat pedangnya ini seperti lama-kelamaan yang tadinya pendek Menjadi panjang dan bercahaya merah api serta memiliki asap hitam gitu guys Dan si Theo ini selalu membawa pedang Sauron ini Aku gak ngerti nih kenapa dia bisa menemukannya Tapi ini mungkin ada koneksinya dengan ayahnya si Theo ya guys Dan aku yakin pedangnya Sauron ini nantinya akan berperan sangat penting juga Next terlihat si Galadriel dan temannya ini ditemukan oleh seorang Lord Yang berada di kapal yang lebih besar Dan akhirnya mereka ini selamat And episode kedua pun berakhir ya untuk series The Rings of Power Jadi episode ketiga ini dibuka dengan Arondir sang Elf Itu sudah ditawan oleh para Orc untuk bekerja Ditambang mereka ini terus menggali Berikut pun dengan Elf-Elf lainnya Ditambah dengan para orang-orang dan penduduk desa yang kemarin hilang ya di episode sebelumnya Ternyata mereka semua dibawa ke tempat ini untuk dipekerjakan secara paksa oleh para Orc Jahannam ini Dan ternyata salah satu Orc itu berkata demi Adar Adar itu nama orang ya yang merupakan nama lainnya dari si Sauron Ternyata benar ya teman-teman ya Apa yang dikatakan oleh Galadriel ini Kalau memang kejahatan itu tidak pernah hilang Kejahatan itu menunggu untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk berbuat jahat lagi Terlihat banget ya di kem para Orc ini Menyiksa dan berbuat kekejaman kepada orang-orang disini Galadriel pun terbangun ya seolah-olah ia bermimpi tentang kekejaman itu Dan dia bersama dengan Halbran itu sudah berada di atas kapal Yang di episode kemarin dia diselamatkan oleh Lord dari kapal yang besar ini Orang-orang di kapal ini dikejutkan ya dengan kehadiran Galadriel yang seorang Elf atau Peri Dan mereka ini sedang menuju ke sebuah wilayah atau sebuah pelabuhan Untuk menyerahkan Galadriel dan Halbran ke atasan mereka Buat terkesima ya melihat wilayah ini yang sangat bagus dan sangat megah Berikut pun juga dengan Galadriel Galadriel pun langsung menyadari bahwa wilayah ini adalah wilayah Land of the Star Bagian paling barat dari alam ini Yaitu The Great Island Kingdom of Numenor Atau kerajaan hebat Numenor Disini terlihat banget ya teman-teman ya Arsitekturnya tempatnya wilayahnya sangat megah banget bertabur Dengan bebatuan dan patung-patung yang megah dan besar sekali Di novelnya, kerajaan Numenor adalah kerajaan manusia terbesar di bagian barat Yang pernah ada di Middle Earth Dengan peradaban yang sangat maju, kaya, para Numenor yang cenderung lebih bahagia Dan mempunyai umur yang lebih panjang Dan mereka ini terkenal agak sombong ya Dari manusia pada umumnya Tapi kalau di novel, nanti Numenor ini akan diserang ya oleh ras Dewa Valar Karena keangkuhan mereka Ketika sampai di kota ini, Halbran pun kebingungan ya Dia gak nyangka seorang ras manusia bisa semaju dan sehebat ini Galadriel pun berkata bahwa ras manusia di Numenor Itu berbeda dengan ras manusianya Halbran di Middle Earth Dimana pada perang besar atau The Great War melawan Morgoth Leluhurnya si Halbran ini atau manusia di Middle Earth itu malah mendukung Morgoth Sedangkan orang-orang manusia di Numenor itu mendukung Elf dan Pri Sehingga mereka lebih makmur Sebagai imbalan karena sudah mendukung para Elf Valar atau para ras Dewa-Dewa Itu memberikan pulau ini kepada kesejahteraan orang-orang Numenor Seperti yang aku omongkan kemarin ya Bahwa Valar itu adalah ras Dewa-Dewa yang diciptakan dari Eru Dan itu diciptakannya awal banget Beginning of the World di First Age Jadi mereka ini merupakan ras Dewa-Dewa gitu guys ya Jadi kekuatannya beda banget Bedalah sama Elf ya Dan mereka ini tinggalnya di sebuah wilayah barat Bernama Aman Berbentuk seperti gunung gitu Terdiri dari 14 Dewa-Dewi atau The Fourteen Ainur Ketika Galadriel berjalan di kota ini Dia tuh kayak diliatin ya Karena orang tahu bahwa dia ini Elf Terlihat dari kupingnya Galadriel berkata Dulunya mereka ini teman Berbagi hadiah Berbagi ilmu Bebas keluar masuk pulau Dan melewati perairan Numenor Namun Numenor secara tiba-tiba menolak kapal-kapal dari Elf Dan memutuskan kontak dengan para Elf Galadriel dan Halbran pun dibawa Untuk menghadap pemimpin dari kerajaan Numenor Ratu Miriel Akhirnya disini pun dihadapkan ya Antara Ratu Miriel ini Bersama Galadriel dan Halbran Namun disini keliatan banget ya Kalau si Galadriel ini sangat angkuh Dan gak bisa negosiasi gitu ya Galadriel ini meminta bantuan Tapi ngomongnya itu kasar gitu ya Berkata bahwa pulau Numenor itu sebenarnya diberi Dan sudah selayaknya orang-orang Numenor itu membantunya Tentu Ratu Miriel tidak terima ya dikatakan seperti itu Leluhurnya membayar pulau ini dengan darah dalam peperangan membantu Elf Dia ini sangat arogan gitu cara ngomongnya Jadi gak sopan dan membuat si Ratu Miriel itu sangat pesal ya Beda banget dengan sifat Galadriel di Lord of the Rings Yang berwibawa, tenang, santai, namun mematikan Kalau disini tuh terkesan childish dan suka banget terburu-buru mengambil keputusan dan arogan ya Mungkin ini juga karena perbedaan umur dan pengalaman antara Galadriel yang tua dan muda Namun untungnya ada Halbrand disini yang bisa negosiasi gitu ngomong dengan Ratu Miriel Dan para orang-orang Numenor di konselnya kerajaan ini Galadriel ini masih bersih keras ya untuk lewat pergi ke Middle Earth Tapi untungnya ada Halbrand yang pandai bernegosiasi dan ngomong Akhirnya mereka pun jadi tahanan rumah selama beberapa hari Untuk dipertimbangkan nasib mereka ini gimana ke depannya Sebenarnya kalau si Galadriel ini ngomong baik-baik Aku rasa pasti dia akan dibebaskan ya Karena dia itu kan kayak cuma satu doang Dan mau pergi juga ke Middle Earth gitu loh Tapi karena dia disombong ngomongnya jadi ya gagal deh Halbrand pun dengan sembunyi-sembunyi mengambil pedang atau belati Galadriel Di Kapten ini yang diambilnya Dan memberikan kepada Galadriel Ratu Miriel dan penasihatnya itu takut ya Kalau perselisian dengan elf itu berulang lagi Karena ini baru satu elf takutnya nanti elf yang lain akan datang Terungkap juga bahwa Kapten Laut yang membawa Galadriel dan Halbrand Dan ke Numenor itu adalah Kapten Elendil Yang dulunya merupakan darah bangsawan Dan sekarang menjadi The Keeper of the Sea atau penjaga laut Dan anaknya si Kapten Elendil ini juga seorang pelaut Sama seperti dia ya tapi masih tahap training Terungkap ya bahwa nama anaknya ini adalah Isildur Isildur ini kalau aku gak salah pernah muncul ya di The Lord of the Rings Terlihat ya Isildur ini memiliki jiwa petualangan yang sangat-sangat besar Dan sangat penasaran banget ingin mengarungi wilayah luar dan lautan Dan Isildur ini memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik Ratu Miriel berkata ketika kelopak pohon putih itu jatuh Merupakan sebuah pertanda Bahwa air mata Valar itu sendiri Atau Dewa Dewi Valar Menjadi pengingat hidup bahwa mata mereka Mengawasi setiap keputusan yang diambil Dan juga mengawasi orang-orang Numenor disini Nah dia tuh ngomongnya kayak gak percaya gitu ya temen-temen ya Ini tuh kayak nge-easter egg kita Bahwa memang dari Ratu Miriel sendiri Dan orang-orang Numenor Itu sudah gak percaya lagi dengan Valar Mereka ini kayak lupa diri gitu ya Bahwa semua yang mereka dapati sekarang adalah pemberian dari The Valar Ratu Miriel pun menginterogasi ya Kapten Elendil kenapa dia menyelamatkan Elf itu Dan membawanya ke Numenor Dan dia ini juga curiga ya dengan si Elendil ini Mungkin dia temannya si Elf Karena namanya Elendil itu berarti teman para Elf Disangka melakukan pengkhianatan Elendil pun meyakinkan bahwa dia melakukan itu Sesuai dengan apa yang ia yakini Dan Ratu Miriel menyuruhnya Untuk mengawasi Galadriel Dan memberikannya sebuah pedang Next berpindah ke scene di The Certain Lands Atau tempat para manusia Khususnya di tempat si Arondir Dan para penduduk desa yang ditawan oleh Orc ini ya temen-temen ya Terlihat disini Orc-Orc ini tidak tahan dengan matahari Beda banget dengan Orc yang kita lihat di The Hobbit dan Lord of the Rings Disini mereka harus memakai penutup wajah Topeng kain-kain Untuk melindungi kulit-kulit mereka dari sinar matahari Yang membuat badan mereka terbakar Arondir dan teman-teman Elfnya akhirnya menyadari ya Bahwa sebenarnya dengan matinya Morgoth Itu tidak mati juga pengaruh gelapnya Masih ada Sauron atau pengikutnya Yang ternyata disini masih merencanakan sesuatu yang jahat Ia dipanggil dengan sebutan Adar atau kalimat Elf Adar itu kalau artinya merupakan bumi itu sendiri ya Atau dunia itu sendiri Dari kalimat Elf Si Sauron ini kayak nyaplok namanya gitu ya Arondir dan teman-temannya pun berusaha ya Membuat sebuah rencana bisa kabur dari tempat ini Dan memperingatkan negeri-negeri di bagian selatan lainnya Mereka pun disuruh ya untuk mencabut sebuah pohon ancient Atau pohon kuno yang sangat besar sekali Namun para Elf ini menolak ya Karena ini pohon yang sudah lama ada disini Dan lebih tua dari mereka Galadriel pun kabur ya dari kamar tahanannya Untuk mencoba pergi dari Numenor ini Namun ia pun ketahuan oleh Kapten Elendil yang memang sudah ditugaskan untuk mengawasi Galadriel Elendil pun berkata kepada Galadriel menggunakan bahasa Elf Membuat dia ini terkesima ya Karena katanya masih diajarkan di aula pengetahuan Numenor juga Dan Galadriel meminta untuk diantar ke sana dengan berkuda Karena dia sangat suka berkuda Akhirnya mereka pergi ke sana Helbrand berusaha untuk mencoba peruntungannya di kota Numenor ya Dengan bekerja di Pandai Besi Namun dia tidak bisa bekerja disini sebaik apapun kemampuannya Karena belum ada medali atau lambang serikat Numenor untuk bisa bekerja Saat tengah makan si Helbrand ini dihina ya Oleh orang-orang Numenor ini yang ngomongin dia ini manusia rendahan gitu Jadi memang orang-orang disini sangat sombong Helbrand melihat ya lambang serikat dia dan berusaha untuk mengambilnya Ia pun membuat sebuah siasat untuk mentraktir mereka semua minum Dan sok akrab gitu ya Karena memang dia ini pandai negosiasi dan ngomong Berhasilnya dia mengambil medali itu Namun ketahuan ya Dan dia dipukulin habis-habisan Namun si Helbrand ini pandai melawan dan bisa mematahkan tangan mereka ya Semuanya pokoknya dia hebat banget deh Kekuatannya ini ternyata gak terduga ya teman-teman Namun akhirnya dia terpojok oleh prajurit dan dijebloskan ke penjara lagi Galadriel dan Alendil yang sudah sampai di aula pengetahuan Numenor Bertanya tentang sebuah lambangnya si Sauron itu Jadi digambar oleh si Galadriel Galadriel pun terkejut ya bahwa aula pengetahuan ini dibuat langsung oleh Elros Kakaknya dari si Elron temannya Dan aula pengetahuan yang dibuat oleh Elf Elros ini Tidak dirubukan oleh raja terakhir dari si Numenor itu ya Dia turun tahta karena disinyalir mendukung Elf Dan akhirnya Galadriel pun mendapat petunjuk ya tentang lambang Sauron itu Yang ternyata itu bukan lambang namun merupakan peta dari negeri-negeri selatan Southernland Dan ini membuka pikiran Galadriel dan jadi alasannya Kenapa Orc ini dan Sauron itu memulai invasinya dari negeri Southernlands di selatan Di tempat desa-desa yang kemarin di episode yang lalu Jadi masih berusaha ya untuk membantu raksasa dengan mencuri bukunya si Sadoc Untuk membaca rahsi-rahsi bintang Sadoc ini kayak ali dalam peramalan dan membaca sihir-sir magic-magic bintang gitu ya teman-teman ya Pendetanya gitu lah orang tetua di kelompok Harford ini Akhirnya Nori berhasil mengambil lembaran rahsi bintang yang dia butuhkan Dan kembali ke kelompoknya untuk mendengarkan pidato si Sadoc Si raksasa ini pun melihat ya lembaran-lembaran rahsi bintang itu Dan malah sangat penasaran dan membaca-bacanya Tanpa disadari karena terlalu dekat ke api malah terbakar Dan membuat kegaduhan dan kerusuhan di perkumpulan mereka Terungkaplah ternyata disana ada raksasa Dan membuat semua Harford itu pada lari ketakutan dan terkejut Nori pun langsung disalahkan ya oleh semua Harford Karena membantu raksasa itu berikut pun ibunya yang kecewa dengan si Nori ini Namun Nori masih percaya ya bahwa semua ini adalah takdir Di malam hari Elendil pun dinner ya dan makan malam bersama dengan kedua orang anaknya Di sini mereka itu terlihat tidak harmonis dan selalu terjadi percekcokan Padahal Elendil sangat memperhatikan dan peduli dengan anak-anaknya ini Galadriel pun akhirnya menemui si Halbrand di penjara ya Dan mengajak Halbrand pergi ke negeri-negeri selatan Berkolaborasi dengan Galadriel mengalahkan kejahatan Dan Galadriel pun menemukan arti sesungguhnya dari kalung atau lambang yang dipakai oleh Halbrand Galadriel berkata orang dulu yang memakai lambang itu Menyatukan suku-suku yang tersebar di negeri selatan di bawah satu komando Dan Galadriel percaya sebagai keturunannya Halbrand bisa melakukannya sekali lagi untuk menyatukan negeri-negeri selatan Melawan kejahatan Akhirnya Halbrand dan Galadriel pun membuat rencana untuk pergi dari Numenor dan pergi ke Middle Earth Ratu Miriel pun mengunjungi ayahnya Berkata bahwa Sesuatu yang kita cemaskan sudah tiba Elf itu sudah tiba Di sini terlihat dia ini sangat khawatir ya dan tidak ingin memulai suatu peperangan Akhirnya dia dibawa untuk menghadap si Adar Atau pemimpin para Ork yang disinyalir merupakan Sauron Terlihatlah orang yang bentukannya kayak manusia gini Dengan memakai armor yang berwarna hitam Kasauron Penampakannya gak jelas di blur Dan akhirnya episode ketiga ini pun berakhir Lanjut episode keempat Opening scene dibuka dengan menampilkan sebuah mimpi buruk Kerajaan Numenor di masa yang akan datang Masa depan Numenor Dari Ratu Numenor itu sendiri yaitu Ratu Tar Miriel Terlihat jelas di mimpinya ini bahwa Kerajaan hebat, Kerajaan Numenor Itu akan musnah dan hancur dibabat oleh tsunami Air laut yang besar, dahsyat Menghancurkan peradaban, gunung-gunung dan Kerajaan Numenor Tsunaminya ini sangat besar sekali ya teman-teman Kalau dilihat dari mimpinya ini tidak ada yang selamat ya Penduduknya semua musnah termasuk rumah-rumah dan tempat tinggal mereka Dan air tsunami ini sampai menerjang badan Ratu Miriel sendiri Ia pun tiba-tiba langsung terbangun dan tersentak ya Dan ini semuanya mimpi Dan ia pun menyadari ya bahwa mimpi ini selalu mengganggunya Oke disini aku tuh mau cerita ya Sebenarnya kenapa dia bisa dapat mimpi seperti ini Hati-hati bagi kalian yang gak suka spoiler Jadi sebenarnya mimpi kehancuran dan musnahnya Kerajaan hebat Numenor Itu memang sudah digariskan akan hancur Dan memang sudah seperti itu takdirnya Dan punah ya di Second Age ini Di versi novelnya juga Kerajaan Numenor ini akan musnah dan hancur Sehingga kita tidak lihat lagi nih kejayaan Numenor di Third Age Atau zamannya Lord of the Rings Dan zamannya The Hobbit Kok bisa sih Numenor ini malah hancur dan musnah seperti ini Apa kesalahan mereka? Nah jadi kalau di versi novelnya Numenor ini membangkang ya takabur Karena emang kehebatan dan kejayaan mereka sebagai ras bangsa men Atau manusia Orang-orang Numenor itu terkenal dengan badan mereka yang lebih tinggi-tinggi dan sejahtera Mereka ini dihukum dan dikiamatkan dimusnahkan oleh murkanya Dewa-Dewa Valar Karena ketakaburan orang-orang Numenor ditandai dengan bergugurnya Daun kelopak putih, pohon Nimlot hingga kelopak putih terakhir Seperti yang dikatakan Ratu Miriel di awal episode ketiga Makanya bencana mereka diawali dengan gugurnya pohon Nimlot Semua berawal dari kepemimpinan suami Ratu Miriel Yang ternyata sepupunya sendiri Yang ngambil tahtanya ya bernama Arparazon Yang memimpin secara brutal dan kejam Akibat Sauron yang meracuni pikirannya karena dipercayai jadi penasihat raja Akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Galadriel ke istananya Dan disini membuat konflik ya di kalangan masyarakat Yang tidak seneng banget nih orang-orang disini Karena Ratu Miriel mengundang elf dan baik sama si Galadriel ini Menurut mereka ya teman-teman Jadi memang masyarakat Numenori ini sangat anti banget sama elf Mereka ini seperti orang yang lupa diri Dan provokator ini dimulai oleh laki-laki yang ini ya Untuk memprovokasi orang-orang disana Dan segera salah satu anggota Dewan Ratu Miriel Mendengar tentang kegaduhan di masyarakat ini Langsung menenangkan ya, mendinginkan Agar tidak terjadi kegaduhan dan kekacauan di kalangan masyarakat Terkait sikap Ratu Miriel terhadap Galadriel atau elf ini Ia berkata bahwa bangsa elf tidak akan pernah bisa menguasai dan menyentuh tanah Numenor Jadi memang sudah tabiatnya ya Orang-orang Numenor ini memandang tinggi diri mereka Daripada orang kebanyakan lainnya membuat mereka ini sombong Di istananya, Ratu Miriel menerima kedatangan Elendil dan Galadriel Yang membawa sebuah informasi mengenai peperangan besar yang akan terjadi Dalam waktu dekat karena Dark Lord Sauron itu sudah mengumpulkan kekuatannya di daerah Mordor Dan di daerah bangsa manusia The Man Land in Southern Lands Galadriel menginginkan bahwa Numenor, elf, dan bangsa manusia yang nantinya akan dipimpin oleh Halbran Itu sekali lagi bersekutu dan bekerjasama untuk mengalahkan Sauron Dan menyelamakan orang-orang manusia-manusia di Southern Lands Namun di sini, Ratu Miriel menjelaskan dan sudah menekankan ya Bahwa Numenor tidak akan terlibat lagi dalam hal seperti itu Karena mereka sudah memilih jalan yang lain Yaitu berpaling dari Valar Dan seperti biasa ya, Galadriel ini pun marah dan gak seneng gitu Dan terucaplah kata-kata yang sombong dan arogan dari mulutnya si Galadriel ini Karena dia ini kayak orang gak sabaran gitu ya Dia langsung berkata bahwa dia tidak mau berkata dengan Ratu Miriel Karena dia bukan Ratu sesungguhnya Melainkan hanya Bupati atau Pengganti saja Karena Raja sesungguhnya ayahnya itu masih hidup di sebuah menara atau tower Dan Ratu Miriel merasa dihina oleh Galadriel Sekali lagi, ia pun mengurung dan memenjarakan Galadriel di samping Halbran Tentunya kalau ada masalah peperangan Ada bangsa Ork, ada Sauron yang menyerang Perlu bukti ya teman-teman ya Bahkan orang-orang desa di Southern Lands kemarin Di episode kemarin itu perlu bukti kepala Ork gitu ya Baru mereka mau pindah mengungsi ke tempat yang lebih aman daripada desanya itu Nah sama saja dengan Numenor ini Lagi enak-enak di kerajaannya, di pulaunya Eh tiba-tiba disuruh perang dan belum ada bukti yang jelas gitu Apalagi Ratu Miriel ini ditempatkan sebagai sosok yang harusnya menolak elf gitu ya teman-teman ya Jadinya dia ini sangat susah banget dalam mengambil keputusan Apalagi disuruh perang tiba-tiba gitu oleh si Galadriel Pastinya banyak pertimbangan lagi ya Mengingat banyaknya rakyat di kerajaan Numenor ini Jadi si Galadriel ini gak sabaran gitu ya Mana diplomasinya kurang dan juga negosiasinya ini sangat buruk sekali Sehingga dia ini orangnya terkesan buru-buru dan gak pandai ngomong Kembali ke penjara, Helbrand ini mengolok-olok si Galadriel ya Dan menertawakannya karena akhirnya dia berakhir sama dikurung di penjara sama seperti dirinya Isildur pun bersama dengan teman-temannya masih mengikuti training pelatihan sebagai seorang pelaut ya Namun disini Isildur itu emang pikirannya itu kemana-mana ya Selalu mendengar kalimat namanya dipanggil dari daerah Southern Lands Karena memang kan asalnya Isildur ini sebenarnya bukan dari Numenor Merainkan dari pulau Southern Lands bangsa manusia disana Dan hal ini membuat dia gagal tes dan menyeret dua orang sahabatnya itu juga gagal tes juga Nah disini terjadi perkelayaan antara mereka dan persahabatan mereka pun hancur Kalian harus mengingat ya karakter Isildur ini karena akan sangat penting Walaupun kita sudah tahu ya nasibnya itu akan seperti apa Seperti di The Lord of the Rings akan mati sia-sia terbunuh Karena terpengaruh The Rings of the Power One Ring to Rule Them All Kembali ke Arondir, Elf yang berada di markas Orc Distorted Lands Disini akhirnya dia bertemu ya dengan si Adar Atau dalam artian Adar itu adalah Ayah Dan Adar pun disini terlihat seperti dipanggil Ayah ya oleh para Orc Dia pun membunuh Orc yang sekarat ini Kemudian dia bertanya kepada Arondir Dimana sih kamu sebenarnya lahir dengan bahasa Elf Arondir berkata di Valinor Dan dia ternyata tahu ya si Adar ini Valinor itu ada sungai dan keadaannya seperti apa Dan ini mengindikasikan bahwa Adar ini emang Elf dari Valinor Adar ini pun memutuskannya untuk melepaskan si Arondir ini Untuk memberitahukan dan menyampaikan pesan ke orang-orang yang berlindung dan mengungsi di Menara Tua Elf itu Akan pesan tentang kehadirannya dan para Orc yang akan bersiap menyerang dan menguasai The Sword and Lands Nah disini Arondir itu sebenarnya sudah mau siap-siap menyerang tapi gak jadi Di Menara Tua orang-orang yang mengungsi disini kehabisan bahan makanan dan butuh pasokat lagi Jadi si Theo ini menyarankan ya untuk pergi ke beberapa desa terdekat disitu Untuk mencari makanan walaupun resikonya akan bertemu dengan Orc Nah tapi ibunya si Browin itu gak mau ya Akan idenya si Theo ini yang sangat membahayakan dirinya Namun karena si Theo ini orangnya tidak menurut Akhirnya dia pergi dengan temannya untuk mengambil bahan makanan Dan benar saja diseranglah ya mereka ini oleh Orc Tapi Orc itu hanya menyerang si Theo ini Karena si Theo ini ngeselin banget ya sok berani banget Tapi dia akhirnya bisa ya menggunakan pedangnya Sauron itu Dengan menancapkan lebih dalam lagi ke tangannya Agar terkena darah di pedang itu dan memunculkan ujungnya ya Aku agak bingung sih disini bagaimana si Theo ini bisa sangat mengetahui Rahasia dari pedang ini yang harus menggunakan darah gitu Walaupun di episode pertama kemarin sudah ditis mengenai darah ini Tapi tindakan dia disini tuh kayak paham banget cara kerja dari pedang ini Orc itu pun malah seneng ya melihat pedang itu Karena memang pedang ini mereka cari-cari Karena disuruh oleh si Adar itu guys Akhirnya si Theo ini pun bersembunyi ya dari kejaran para Orc ini Yang hendak membunuhnya dan mengambil pedang itu Scene pun berpindah ke wilayah Elf ya Dimana Elrond itu sukses dengan proyeknya membangun Tower Elf ini guys Namun mereka ini seperti mencurigai Ada yang disembunyikan oleh Dwarf atau si Durin itu ya Dan akhirnya Elrond pun menginvestigasi hal ini Karena memang pembangunan proyek Tower Elf ini untuk menempah persenjataan mereka itu dibantu oleh Dorf dan Elf itu sendiri Elrond pun bertanya ya kepada Disa istrinya si Durin ini sebenarnya apa yang disembunyikan dan apakah kalian berbohong Nah disini Disa pun sedikit tersinggung ya Tapi disini dia masih mengelak ya Dan menyembunyikan hal sesungguhnya kejujuran yang ditemukan oleh si Durin ini Yang sebenarnya dia tuh gak mau siapa pun tahu termasuk Elrond dan bangsa Elf Jadi Durin dan kelompok Dorfnya ini menemukan sesuatu hal yang sangat berharga ya Pada saat mereka membantu proyek dan saat mining atau menambang disana Kemudian bertemulah ya si Disa ini dan Durin Dan ia berkata hampir aja ketahuan dan sangat susah membohongi Elf termasuk si Elrond itu Namun ternyata mereka berdua ini sedang diawasi Elrond ya menggunakan kekuatannya Jadi dia bisa mendengar dari jarak jauh gitu apa yang dibicarakan oleh si Disa dan Durin Dan ternyata hal itu yang mereka rahasiakan terletak di Old Mine atau tambang tua di bawah Mirror Mirror Sudah tidak sabar lagi ya segera Elrond pergi ke tambang tua di Mirror Mirror Untuk mencari apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Durin ini ya teman-teman Dan setelah bertemu dengan Durin dan bercakap-cakap dan mendapatkan kepercayaannya Akhirnya Elrond dikasih tahulah bahwa ternyata Durin dan Dwarf lainnya itu Menambang di Old Mine ini menemukan sebuah batu research sumber daya Yang berbentuk batu yang memancarkan cahaya Nah mungkin inilah ya asal-muasal The Arkenstone yang kita lihat di The Hobbit Batu ini tuh sangat berkualitas tinggi dan sangat bernilai di atas emas berlian bahkan ya Karena batu ini memancarkan cahaya dari dalamnya gitu dan seperti magical ya teman-teman ya Nah dia nggak mau orang-orang tahu bahkan Elrond itu sendiri karena takut akan dikuasai sendiri Karena ini yang menemukannya Dwarf berarti ini sumbernya si Dwarf Ya seperti itu lah ya sifat dari kurcaci atau Durin ini ya Selalu tidak percayaan dan serakah juga Elrond pun disuruh bersumpah untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun Peduli akan persahabatan mereka berdua Elrond pun langsung bersumpah ya Atas nama kenangan ayahnya Erendil Sang Pelaut Durin pun menyebutkan batu ini dengan sebutan Mithrau Namun Elrond menyebutkannya dengan sebutan Mithril Di film Lord of the Rings dan The Hobbit bahan Mithril ini digunakan oleh bangsa elf ya Untuk membuat sebuah armor rompi pelindung gitu yang dikasih Bilbo Baggins ke Frodo Elrond pun disuruh menyimpan ya sisa batu itu oleh si Durin Kembali ke penjara di Numenor Galadriel dan Helbrand itu masih disekap disini Galadriel tuh pengen banget keluar dari sini Namun pada akhirnya Helbrand berkata bahwa sebenarnya Apa yang ditakutkan oleh si Queen Miriel atau Ratu Miriel itu Adalah ketika kau bertemu dengan ayahnya Nah jadi si Helbrand ini menyuruh Galadriel untuk bertemu dengan ayahnya Miriel Di Menara Tinggi Kebetulan dia pun dihampiri oleh para penjaga Untuk dibuka penjaranya dan dikeluarkan ya Di atar kembali ke Middle Earth Untuk segera meninggalkan Kerajaan Numenor Namun disini akhirnya Galadriel itu malah menyerang balik Dan pergi untuk bertemu langsung dengan ayahnya Ratu Miriel Seperti arahannya si Helbrand itu Helbrand ini memang agak mencurigakan ya Kok dia bisa tau-tauan gitu ya teman-teman Akhirnya Galadriel pun menerobos masuk ya Ke Menara Tempat Peristirahatannya dari si ayahnya Ratu Miriel Yang ternyata sudah sakit parah ya Disitu ada Ratu Miriel juga Dan ini membuat Galadriel pun merasa bersalah Dan bersedih ya Kenapa sebenarnya ketika ayahnya Ratu Miriel itu setia dengan Elf Kenapa Ratu Miriel itu tidak Terungkap lah ya disini Kenapa bisa terjadi seperti itu Karena Ratu Miriel ini sebenarnya oke-oke aja Untuk membuka diplomasi Dan kembali menjalin hubungan dengan para Elf Namun karena warganya itu bebal dan memberontak Akhirnya malah membuat ayahnya ini dilengsirkan Karena ayahnya pada waktu itu Ingin merencanakan hubungan baik Kembali terjalin dengan bangsa Elf Dan berkata bahwa masyarakat Numenor ini Sudah jauh dari kepercayaan Valar Dan menyuruh mereka kembali ke kepercayaan itu Agar menghindari murkanya dewa-dewa Valar Tapi para warga itu menolak ya Nah jadi asalnya memang semuanya itu berasal dari para warga Numenor itu sendiri Sehingga si Ratu Miriel itu mau gak mau harus mengikuti ya teman-teman Ia pun disini mengajak Galadriel untuk pergi ke sebuah ruangan Dimana disana ada bola keramik kaca berwarna biru kehitaman Yang dikenal dengan bola palantiri atau bola penglihatan Yang berjumlah 7 bola dan salah satunya ini Palantiri atau bola penglihatan ini Sudah sering terlihat ya di film Lord of the Rings Dan pernah dipakai oleh Saruman juga ya Karena inilah dia terkorupsi oleh Sauron Gandalf pernah memperingatkan Saruman untuk tidak menggunakan bola palantiri Karena kita gak tau siapa aja yang melihat penglihatan itu di bola itu Karena ketika digunakan secara bersamaan penglihatan itu akan terkoneksi satu dengan yang lainnya Dan bisa juga berisi tipe muslihat dan juga manipulasi Jadi harus hati-hati jika melihat penglihatan disini Disini juga terlihat easter egg ya pedang yang nantinya akan dipakai Isildur Untuk memotong jarinya Sauron di The Lord of the Rings itu guys Karena memang Isildur ini akan selamat ya Dari kiamatnya Numenor dia akan membawa pedang Isildur Dan membawa biji pohon putih Nimlock Ke Sordidlands atau tempat asalnya yaitu negeri manusia Ratu Miriel pun menyuruh Galadriel untuk menyentuh palantiri itu Agar melihat ya apa yang dia lihat di dalam bola itu Sebuah masa depan Numenor Galadriel dibawa masuk ya ke penglihatan Numenor Yang akan hancur dan musnah Kiamat bencana oleh tsunami Awalnya Ratu Miriel tidak percaya ya dengan ini ya Tapi semenjak kedatangan elf Yaitu Galadriel itu sendiri Maka ramalan ini mungkin akan terjadi Padahal si Galadriel berkata Bahwa penglihatan di palantiri bisa saja tidak terjadi Maka dari itu Miriel menyuruh Segeralah si elf Galadriel ini Untuk pergi dari Numenor Karena bisa saja ini akan membuat kejatuhan Numenor Namun Galadriel berkata bukannya malah akan menjatuhkan Numenor ya Kalau dia, Miriel, dan para Numenorian itu mengabaikan kegelapan dan invasi Sauron dan para Orc di Middle Earth Jadi mungkin saja kejatuhan Numenor itu bisa dihalangi ya Dengan Numenor yang bergabung dengan elf dan memberantas Sauron Namun sekali lagi Miriel minta maaf Dia tidak bisa mengorbankan rakyatnya lagi Kembali ke Theo yang diburu oleh para Orc ini Akhirnya dia selamat ya Karena dia selamatkan oleh Arondir yang sudah sampai di menara dan memperingatkan orang-orang Di tempat para kurcaci dan Durin Di sini mereka sedang berdoa Dan para pekerja dwarf lainnya itu terjebak dari runtuhan bebatuan Dan akhirnya mereka pun selamat Dan Durin meminta izin kepada ayahnya Raja Untuk pergi dengan Elrond ke Lindon Di Sordenland, Theo ini dihampiri oleh si bapak ini Yang ternyata pedang Sauron itu dicuri oleh Theo dari gudangnya si bapak ini Dan berkata bahwa dia ini adalah pelayan Sauron Galadriel pun diantar ya untuk pergi meninggalkan Numenor Oleh Ratu Miriel itu sendiri dan Elendil di pelabuhan ini Hampir kapalnya itu berlayar jauh Ratu Miriel pun melihat ya dengan mata kepalanya sendiri Pohon putih Nimlot kelopaknya mulai berguguran Dan ini mengingatkan ia akan tsunami dan juga bencana kiamat Yang akan memusnahkan Numenor Segera Ratu Miriel mengumumkan kepada masyarakatnya Bahwa jatuhnya kelopak bunga Valar adalah air mata Valar itu sendiri Dan inilah ya saatnya mereka berubah Ratu Miriel akan mengawal Galadriel sendiri untuk pergi ke Middle Earth Membantu para manusia di sana yang terkepung oleh Sauron dan para Ork Ia membuka sayang bara bersama dengan Elendil Untuk mencari para volunteer putra dan putri yang akan menjadi prajurit warrior Melindungi Ratu Miriel di Middle Earth dan membantu Galadriel Dan orang-orang di Sorderlands Isildur pun bersedia dan teman-teman Isildur berikut juga dengan para warga Numenor ya Dan sekali lagi terjalin ya kerjasama antara Elf dan juga Numenor untuk melawan kejahatan Dan episode ini pun berakhir Aku suka banget sih ya episode ini kuat banget dan menyentuh banget ya semangat juang mereka ini Dan aku sangat suka banget sih episode ini favorit aku Dan akhirnya berbuah hasil juga ya keras kepalanya Galadriel ini untuk meminta bantuan dari para Numenor Melanjutkan cerita Nori dan Stranger ini yang membantu Nori dan keluarganya untuk migrasi mengikuti rombongannya Seperti biasa Nori sangat ramah baik banget sama Stranger ini ya Yang selalu kelihatan bingung Sambil mendengarkan dendang lagunya Pops Para Harford ini melanjutkan perjalanan mereka yang bisa saja penuh resiko Mereka terus mendorong gerobak dan berjalan dari Rovanian Hills Menuju White Brook Lanjut ke Underclips, Grey Merses, Trout Band, Tisleddle, The Braids Dan mereka berhentikan ada badai Stranger ini seperti memperhatikan kekeluargaan mereka ya Dan kembali memandang bintang-bintang Scene berpindah ke bekas tempat meteor Stranger ini jatuh Dimana bekasnya ini didatangi oleh orang-orang bertudung putih yang sangat aneh Terlihat mereka memiliki kekuatan magis yang sangat dahsyat Dan salah satu pemimpin mereka seperti melacak kemana perginya Stranger ini dengan matanya yang mengerikan ya Siapakah orang-orang ini? Apakah jahat? Ataukah baik? Atau mereka ini adalah pelayan Sauron? Mereka ini membawa seperti sebuah tongkat panel cermin dan memakai simbol-simbol yang aneh Terlihat mereka bukan elf ya karena kupingnya tidak runcing Ada teori yang berkata bahwa salah satu yang memakai tudung ini adalah Sauron Jadi kayaknya ada Sauron yang bersembunyi ya di salah satu karakter di series ini Di tanah Mordor, Adar memerintahkan pasukan Orknya untuk memulai rencana penyerangan di Sorderlands Adar berkata bahwa ini adalah hari terakhirnya merasakan matahari Sebelum kegelapan dan kehancuran akan segera datang Aku juga masih bingung ya dengan karakter si Adar ini apakah asli Sauron atau bukan Di tempat pengungsian para penduduk di menara elf, Browin bersama Arondir sang elf berusaha meyakinkan Para penduduk untuk bertarung melawan dan menjadikan menara ini tempat perlindungan mereka ya dari serangan bangsa Ork Namun si kakek tuwir ini malah menghasut penduduk lain jangan mengikuti sang elf Arondir Ia malah mempengaruhi mereka untuk ikut dengannya malah menyembah para Ork dan Adar Padahal sudah diperingatkan jelas ya bahwa kakek tua ini adalah pelayan Darkhold Sauron Setengah dari penduduk malah mengikuti si kakek ini dan si anak songong ini juga sama Mereka mengulang lagi kejadian perang besar ribuan tahun lalu dimana bangsa manusia di Sorderlands malah memlihat Sauron Mereka pikir kegelapan akan menyelamatkan mereka Kakek ini pun mengajak Tio ya untuk ikut dengannya namun Tio tak mau Kembali ke Kingdom Island Numenor disana mereka sedang siap-siap ya untuk berlayar ke Sorderland Middle Earth Untuk membantu Galadriel dan Halbrand menyatukan aliansi pasokan mereka Terlihat disini banyak sekali kapal-kapal Numenori yang dipersiapkan Kuda-kuda persiapan bahan makanan logistik dan orang-orang sepertinya sangat excited sekali tentang ekspedisi ini Terlihat Isildur disini tidak diberikan izin ayahnya Elendil untuk ikut dengannya bertarung dengan para volunteer ke Middle Earth Namun ayahnya masih marah sama dia karena dikeluarkan dan gagal menjadi penjaga laut atau Seaguard Padahal banyak sekali orang-orang Numenor bekerja keras untuk mendapatkan posisi itu Jadi ayahnya Elendil tidak menerima Isildur untuk ikut dengannya Selain dia tahu bahwa ekspedisi ini akan sangat berbahaya Di ruangan konsel Numenor para rakyat keberatan atas keputusan Ratu Tarmiriel untuk membantu Galadriel Dengan harus membahayakan hidup dan jiwa-jiwa penduduk Numenor Disini mereka ini masih bebal dan serakah gitu ya guys Nggak mau membantu Dan terungkap nama asli bapak pemimpin konsel ini adalah Parazon atau Arparazon Nah ini dia karakter yang aku tunggu ya Parazon sepupu Ratu Miriel Yang nantinya kalau di novel akan menikahi Ratu Miriel dan menjadi raja berikutnya Di novel karena ulah Raja Arparazon inilah Numenor Dilanda bencana dan musnah karena terkena kiamat Karena dia ini sangat serakah dan jahat mengabaikan larangan dewa-dewa Valar untuk tidak berlayar menuju Undying Lens Balenor Dia pun tak kabur ya untuk pergi ke Undying Lens dan menyerang dewa-dewa Valar disana Tentunya ini adalah campur tangannya tipu muslihat Sauron juga ya ke Arparazon ini Belum sempat dia menyerang dewa-dewa Valar tsunami hebat dan bencana besar menghancurkan Numenor dan dirinya sendiri Tapi itu tadi versi novelnya ya kalau versi seriusnya gak tau deh sama apa enggak Terlihat disini adiknya Isildur atau Arian seperti tidak setuju kalau Numenor ikut berperang dan membantu Ia kayaknya hendak melindungi keselamatan ayah dan saudaranya Ia berkata kepada anaknya Parazon untuk segera menghentikan ini dan langsung berbicara kepada ayahnya Terlihat dia ini karena suka sama Arian akhirnya menuruti dan hendak menghentikan ayahnya dan ekspedisi ini Next scene terlihat Halbrand yang sudah boleh bekerja di Pandai Besi karena emang dia memiliki skill untuk itu Dan mendapatkan rencana serikatnya bagi orang-orang Numenor Ia pun dipanggil menghadap Artemiriel dan Galadriel untuk menyusun rencana penyerangan di Middle Earth Namun terlihat disini Halbrand terkejut ya karena ia harus memimpin dan menyatukan orang-orang disana Untuk ikut berperang juga dengan musuh yang sudah bergerak ke selatan menuju menara pengawas Osterid Dimana disitu ada Browind dan juga Arondir ya Namun Galadriel meyakinkan bahwa Halbrand akan memiliki rencana untuk menyatukan kaumnya Ratu Miriel yang sudah curiga akhirnya pergi ya ke menara karena dipanggil ayahnya Disini Galadriel dan Halbrand kembali berselisih Mereka pun bertengkar satu sama lainnya dan Halbrand pun pergi Karena terlihat si Halbrand ini sudah merasa nyaman ya dengan posisi yang dia dapatkan di Numenor Dan tidak ingin lagi pergi ke Southern Lands untuk bertemu para Orc ataupun mulai perang-perang lainnya gitu Jadi dia merasa bahwa si Galadriel ini memanfaatkannya Padahal sudah ada 5 kapal Numenor dan 500 orang Numenor yang akan membantu Galadriel dan Halbrand di Soderland Tapi lagi-lagi ya Galadriel ini kan tidak bisa negosiasi ya dengan si Halbrand ini Kalimatnya ini seperti melukai hati orang lain dan membuat orang itu kesel dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan Oke kembali ke rombongan Harford dan Nori akhirnya migrasi mereka ini membawa mereka ke sebuah hutan dengan pohon-pohon yang sudah gugur dan mati gitu ya Jadi ini tuh jalan mereka yang tidak biasanya dan terlihat di bawahnya itu ada jejak kaki monster serigala gitu guys Tapi si Nori ini akhirnya tahu ya ada jejak kaki monster serigala ini Dan Harford lain termasuk si Sadok Burau ini sedikit bingung ya Padahal kalau di musim seperti ini hutan ini tuh tidak pernah gundul seperti ini ya Tidak pernah mati seperti ini Dan mereka berasumsi ini semua karena si stranger itu atau orang raksasa itu Para Harford ini berhenti ya di hutan ini untuk mencari makanan juga Dan Nori pun mengampiri si Malva ini untuk memperingatkan bahwa di sekitaran hutan ini ada monster serigala Mereka pun akhirnya dikejar ya oleh monster serigala ini berjumlah 3 yang sangat buas Mereka pun berlindung dan terpojok di pepohonan Hampir saja dimakan dan diserang oleh monster ini Akhirnya The Stranger itu membantu mereka Menggunakan kekuatan magisnya ia menghentakkan tanah dan mengempaskan 3 monster itu Akhirnya Nori dan temannya dan juga Malva itu pun selamat ya Dan monster-monster itu pun kabur Namun tangannya si stranger ini cedera ya teman-teman Karena mengeluarkan kekuatan yang sangat dasyat seperti angin gitu Kembali ke kerajaan Numenor Di sini Galadriel mempraktekkan bagaimana cara untuk menyerang para Org Karena kita tahu bahwa skill bertarungnya Galadriel ini sebagai Lord Commander of the North Army itu sangat hebat Dengan memperagakan seni bela diri pedangnya Elendil berkata siapapun yang bisa menggoreskan setetes darah ke Galadriel akan menjadi letnan berikutnya Salah satu teman Isildur yang bernama Falandil akhirnya berani untuk menantang Galadriel Terjadilah pertarungan yang sangat mengasyikan sekali ya Antara Galadriel dan beberapa pasukan yang masih sangat muda sekali dari Numenor Isildur berhasil ya menggores sedikit baju Galadriel dan membuatnya menjadi letnan Terlihat anak Arparazon masih saja ya berkata kepada Parazon untuk menghentikan ekspedisi bantuan Numenor ke Middle Earth Dan mencegah aliansi dengan para elf dan semua ini Ia berkata bahwa Parazon lah yang menantang raja terdahulu untuk membuat mereka kembali ke cara lama Yaitu menyembah dewa-dewa Valar dan malah berkata ayahnya Parazon rela mati daripada mengikuti perintah elf Dan kalimat anaknya ini membuat Parazon kesal sekali Akhirnya ia memberitahukan tujuan utamanya membantu tak lain adalah untuk mendapatkan relasi dan sumber daya Seperti kayu, tanah, hutan, perdagangan yang bisa memberikan manfaat ke bangsa Numenor Dan membuat nantinya orang-orang di Middle Earth akan berhutang budi Dan kayaknya anaknya ini masih tidak terima ya Dan terlihat bahwa anaknya si Arparazon ini sama bebalnya dan serakahnya ya Seperti orang-orang Numenor lainnya Mereka seperti masa bodoh aja ya tentang kegelapan yang ada di Southern Lands dan para Orc itu Di benara kamar ayahnya Miriel, ia malah berkata jangan pergi ke Middle Earth Karena hanya ada kegelapan di sana, agak pelin-pelan juga ya ini bapaknya Dan membuat si Ratu Miriel ini menjadi bimbang Nori pun berusaha melihat keadaan The Stranger setelah berhasil menyelamatkannya Ia sedang merendam tangannya di air dan mengeluarkan kekuatan sihir es gitu Untuk memulihkan kembali memar di tangannya Nori pun mencoba membantu malah terikut ya tangannya berubah menjadi es Sembari merapalkan mantra terjadi ledakan kecil yang membuat Nori terlempar Ia pun kabur ketakutan Dan The Stranger ini pun kebingungan ya akan kekuatannya Seperti suka sekali melukai orang lain Kemungkinan The Stranger ini memiliki kekuatan sihir elemen alam gitu ya Seperti api, angin, es, dan lainnya Di kediaman High King Gil-galad di Lindon Durin, Elrond, serta Selebrim Bomb dan yang lainnya Berpesta makan merayakan kerjasama Khazadum dan Noldor Karena bangsa Dorf sudah membantu para elf Namun disini Durin membuat sebuah jokes ya Tentang meja makannya si Gil-galad Yang harusnya diberikan kepadanya karena itu merupakan batu suci Selesai makan pada akhirnya High King Gil-galad Memberitahu ya tujuan aslinya kepada Elrond Sebenarnya apa yang ia ingin dapatkan dari kerjasama dengan Dorf ini High King Gil-galad berkata kepada Elrond Bahwa ia sebenarnya menjalin kerjasama dengan Dorf Untuk mencari akar Hitai Glir Yang di dalamnya memiliki Silmaril yang hilang Atau biji batu yang memancarkan cahaya Silmaril yang hilang Dan semua ini hanya bisa ditemukan jauh di dalam gunung dan harus ditambang Nah inilah batu bercahaya yang ditemukan Durin ya Yang katanya itu sangat berharga dari emas Biji cahaya Silmaril ini terbentuk dari pohon akar Hitai Glir yang tersambar petir Akibat konflik berkepanjangan antara iblis api Balrog from Morgoth dan elf dengan jiwa sebersi Menwe Balrog ini juga pernah kita lihat ya di The Lord of the Ring bertarung sampai mati dengan Gandalf di dalam gunung Nah inilah yang diinginkan High King Gilgalad Menemukan biji batu dengan kekuatan murni bercahaya Silmaril yang hilang Mengacu ya dengan novelnya sendiri yaitu The Silmarillion Yang memang menjadi referensi cerita ini Namun Elrond berkata ya bahwa ia sudah berjanji sumpah kepada Durin dan tidak akan membocorkan apapun High King Gilgalad berkata berarti Elrond ini menuntun kepunahan bagi kaumnya sendiri Dan ini membuat bingung Elrond Dan terungkap bahwa pohon suci sumber kekuatan dan cahaya para elf setiap harinya membusuk dan mati Seperti terkontaminasi kekuatan jahat Bahwa cahaya mereka cahaya Eldar kian memudah Karena sumber kekuatan dan kehidupan para elf ini dari cahaya ini ya Maka dibutuhkan biji batu dengan cahaya Silmaril untuk memulihkannya Gilgalad pun bertanya sekali lagi apakah para dwarf menemukan batu itu Namun Elrond sekali lagi tidak bisa menjawab karena sudah terikat sumpah Gilgalad pun memperingatkan bahwa hal ini lebih penting di atas sumpah Kekuatan jahat akan segera muncul dan bisa memusnahkan semua keumbakan elf sekalipun Dan Elrond pun akhirnya dibuat bimbang Kembali ke Numenor disini para prajurit melakukan pesta gitu ya teman-teman Dan terlihat disini Isildur mengunjungi dan ingin bertemu dengan Felendil dan Ontamo Untuk bisa memasukkan atau menyusupkannya ya Menjadi salah satu prajurit untuk ekspedisi ke Southern Lands Namun hal ini ditolak ya oleh si Felendil Karena dia takut bahwa si Isildur ini akan membuat kacauan lagi Dan membuat ia akhirnya harus mengubur mimpi-mimpinya lagi Kembali terlihat di kapal-kapal para prajurit Numenor yang hendak berlayar Di sini ternyata anaknya si Arparazon itu mencoba untuk meledakkan dan membakar kapal ini ya Namun dikejutkan dengan Isildur yang sedang bersembunyi di dalam kapal Terjadi tolak menolak disini namun akhirnya si anak Arparazon ini berhasil membakar dan meledakkan dua kapal Memang ini anaknya kurang ajar sekali ya Dia kan sebenarnya tidak ingin ya menentang keputusan ayahnya Tapi karena dimotivasi oleh si adik Isildur si Earin itu Dan memang dia suka juga dengan si cewek itu Akhirnya dia mau ya melakukan hal ini Maksudnya itu nekat sekali ya untuk meledakkan kapal-kapal ini Anak Arparazon ini hampir mati ya Namun berhasil diselamatkan oleh Isildur Dan mereka berenang bersama menyelamatkan diri Akhirnya si Elendil ayahnya Isildur menemukan hal ini Dan mereka tidak membocorkan perbuatan anak Arparazon ini Galadriel, Miriel, dan Arparazon yang melihat dari atas menara Terkejut ya melihat ledakan dua kapal ini Dan membuat mereka pun menjadi ragu gitu Dan sepertinya mengambil keputusan yang tergesa-gesa Ratu Miriel pun menjadi tambah bimbang ya Setelah dikatakan ayahnya tidak usah berlayar ke Middle Earth Dan juga melihat kejadian ini Dan pada akhirnya Arparazon pun mengusulkan untuk menunda perjalanan Namun Galadriel meyakinkan bahwa setiap harinya, setiap detiknya Musuh-musuh mereka di Middle Earth dan di Southern Lands Yaitu para Orc terus berkembang Ratu Miriel pun bertanya ya bagaimana si Lord Halbrand itu Apakah sudah siap atau belum Padahal si Halbrand ini tidak mau ya memimpin pasukan Dan pada akhirnya keputusan terakhir akan dibuat besok ya Di rapat konsil berikutnya Dan terungkap juga disini bahwa si Salem Brimbor ini Sebenarnya tahu ya tujuan utamanya Dan juga ikut membohongi Elrond Ia pun meminta maaf Karena memang bahwa biji batu cahaya Silmaril ini Sangat kuat dan sangat hebat ya Bisa mengembalikan kembali cahaya Velinor di Middle Earth Untuk kelangsungan kehidupan kaum para elf disini Karena kalau misalnya si pohon ini hancur atau busuk Mereka harus cepat-cepat kembali ke Velinor Atau The Undying Land ya teman-teman ya Tapi kalau mereka cepat pergi Nanti para Orc dan kegelapan Malah akan menguasai Middle Earth Dan semua tanah dan permukaan bumi Jadi memang nasib takdir kepunahan para elf ini Ada di tangannya si Elrond ini ya Yang harus mengumpulkan biji-biji Silmaril ini Untuk menyelamatkan kaum mereka Yaitu para elf Galadriel pun meyakinkan kembali Helbrand ya Untuk terakhir kalinya Berjuang bersamanya Melawan kegelapan dan kejahatan di Middle Earth saja ya Karena para Orc ini tahu bahwa Theo itu memiliki si pedang ini Akhirnya seluruh bangsa Orc Dan pasukannya si Adar ini Menuju ke menara mereka Lihat disini Adar menabur sebuah bibit Sebelum mereka memulai peperangan Dan menyerang orang-orang Ia ini menyemangati ya Bangsa Orc disini berkata Belintasi gunung, lapangan, embun beku, ladang yang tandus Hingga kaki mereka ini berdarah ya Dari Eret Mitrin hingga The Apple Arnen Mereka ini sudah siap untuk menyerang Sehaus itukah ya Si Adar dan para Orc ini Untuk menyerang bangsa manusia Bisa diperhatikan ya Bahwa armor atau kostumnya si Adar ini Atau Dark Elf ini Mirip banget ya Dengan armor kostumnya High King Gilgalad Karena memang si Adar ini merupakan Elf yang lumayan kuat pada saat itu Sebelum dia terpengaruh menjadi Dark Elf Akhirnya segera ya Adar dan pasukan manusia Serta pasukan Orc yang memihak kepadanya Berjalan dan menyerang menara tempat persembunyian para penduduk ini di Menara Elf Sesampai disini Menaranya itu seperti kosong ya Mereka pun mencari orang-orang ke setiap sudut Dan ternyata disini Elf Arondir sedang mempersiapkan Dan bersembunyi untuk menyerang mereka Adar pun disini melihat ya Lambang dari mukanya Sauron Serta pedangnya itu sendiri Yang kita lihat dipakai Theo Namun si kakek tua ini Masih bertanya ya Kepada si Adar Kemana Sauron Jadi sudah dipastikan ya Bahwa Adar ini bukan Sauron sama sekali Dia ini hanyalah pelayan Sauron The First Dark Elf Belum sempat si Adar ini menjawab pertanyaan Tentang kemana si Sauron itu Ternyata ini merupakan jebakan Dan rencana Arondir Serta penduduk lainnya Untuk menyerang para Orc ini Segera Arondir menjatuhkan Tungku pembakaran yang besar banget Dari atas menara itu Agar bisa jatuh langsung Mengenai para Orc ini Dan semua penduduk juga sudah Dievakuasi ke bagian bawah Wilayah menara Dan ternyata Rencana Arondir Serta sabotase Untuk menyerang Orc ini pun berhasil ya Pintu pun dikunci dan ditutup Mereka pun terkena Dari serangan tungku api itu Dan juga reruntuhan Dari menara yang sudah hancur Adar pun langsung Menyelamatkan kakek tua itu Dan menyuruh anak-anaknya Atau para Orc itu Untuk menyelamatkan diri Penduduk desa yang melihat hal tersebut Dari kejauhan Rencana mereka berhasil Sorak sore gembira ya Dan Bronwyn memimpin mereka Untuk membuat dan melanjutkan Rencana mereka di desa ini Ternyata setelah berhasil sekali Mereka mau menyerang lagi Si Orc ini Aku disini bingung ya Sudah tau mereka dapat kesempatan Untuk bisa kabur dan menjauh Eh mereka malah tetap di desa ini Dan membuat rencana konyol Apalagi si Bronwyn ini Kok bisa-bisanya ya Dia jadi komender kayak gini Dan ini tuh agak plot hole banget ya Kalau menurut aku ya Seharusnya ada karakter kuat lainnya ya Yang bisa nge-leader atau nge-lead Para penduduk disini Scene pun melanjutkan ya Perjalanan para prajurit Dan tiga kapal Numenor Serta di dalamnya ada Galadriel Dan Ratu Tarmiriel Serta Elendil dan Isildur Serta kawan-kawan mereka Menuju ke Middle Earth ya Untuk membantu memberantas Para Orc ini Akhirnya di atas kapal Saat sunrise Bertemulah ya Isildur dan juga Galadriel disini Terlihat sekali Galadriel disini Melihat potensi besar Dalam diri Isildur Walaupun dia hanyalah Penjaga kuda-kuda Di ekspedisi ini Isildur berkata Dia ingin mempertualang Di dunia Middle Earth Karena menurutnya Numenor Atau tempat bangsanya Numenor itu sendiri Bukanlah Numenor yang dia tahu Arti dari kalimat Isildur ini Memperjelas banget ya Kalau memang nenek moyang Isildur Emang bukan berasal dari Numenor Melayakan dari Middle Earth Galadriel pun akhirnya sadar Bahwa wajah dia mirip dengan Elendil Namun Isildur berkata Mukanya itu lebih mirip ibunya Ketika Elendil datang Galadriel pun bertanya Apa yang terjadi dengan ibu dari Isildur Dan ternyata ibunya itu tenggelam ya Dan ini sangat mirip banget ya Dengan nasibnya nanti Isildur Di masa depan Atau di Lord of the Rings Dia akan mati tenggelam Setelah terkena panah Org Ratu Miriel dan Elendil pun Segera ya Untuk bersiap-siap Berlayar penuh seharian Menuju ke wilayah peduduk Yang diserang oleh Adar itu Dimana ada Bronwyn dan Arondir Kembali ke desa Setelah mereka ini menang Dalam penyerangan di malam hari itu Arondir mencoba Menghancurkan pedang dari Sauron ini ya Namun tidak bisa Bahkan palu pun patah Disini pada akhirnya Arondir pun Menyembunyikan si pedang itu Dan mempersiapkan Semua yang mereka butuhkan Untuk rencana berikutnya Penyerangan ke Org Bersama dengan Arondir Si Bronwyn ini Mengucapkan pidato penyemangat gitu ya Untuk para penduduk desa ini Mengangkat senjatanya Dan melawan para Org itu Padahal mereka gak tau ya Siapa yang harus mereka hadapi Yaitulah bangsa Org Kemungkinan menang itu Sangat kecil sekali ya Jika bukan seorang prajurit Yang terlatih Jadi mereka semua ini Hanyalah dituntun Menuju kematian mereka Aku gak tau Kualifikasi seperti apa ya Yang memungkinkan si Bronwyn ini Untuk bisa menjadi Karakter seperti ini gitu ya Kayak random aja gitu Dipilih Untuk tiba-tiba menjadi Kesatria dalam semalam Ya mungkin ini adalah The power of emak-emak juga ya guys Jadi kalau menurut aku Karakter Bronwyn ini adalah Karakter yang gak jelas Dan random banget Tapi kalau Arondir Jelas ya dia ini elf Memang sih kita tidak boleh Kehilangan harapan Untuk menghancurkan Dan melawan bangsa Org Yang menyerang desa mereka Tapi kan harus realistis juga ya Dan logikanya jalan juga gitu loh Lebih baik mereka kabur Dimana pada saat siang hari Itu kan panjang waktunya Sehingga mereka bisa selamat Dari kejaran bangsa Org Yang gak bisa berjalan Di siang hari Tapi ya mau gimana lagi Mereka memilih Mengangkat senjata Dan melawan Org ini Yaudah deh Terima resikonya Kemudian next scene itu Menceritakan ya Dialog antara Si Bronwyn dan Arondir ini Yang memang seorang Love interest Atau memiliki hubungan gitu ya Dan menurut aku ini tuh Kayak kering momen banget Dipaksakan banget ya Untuk ada Scene-scene percintaan Antara Elf Dan juga manusia ini ya Gak tau ya guys Menurut aku tuh Kayak dipaksakan banget Dan kering banget Hubungan mereka berdua ini Kalau menurut kalian gimana Kemudian berpindah scene Ketika sudah malam hari ya Di desa ini Akhirnya mereka sudah siap ya Mempersiapkan semua-semua Perangkap dan jebakan Untuk menyerang para Org Yang nantinya akan menyerang Desa mereka di malam hari Arondir pun melihat dari kejauhan ya Bahwa sudah terlihat Beberapa obor Org Mereka pun bersiap Melancarkan serangan Ke Org-Org ini Serangan awal ditandai Dan dimulai dengan Bronwyn yang membakar Gorobak Eh malah ada drama-drama lagi Yang gak bisa hidup apinya Kepergau Org Dengan hebatnya Bronwyn menyerang Dan menggorok leher Org itu ya Gara-gara Bronwyn ini juga Teman wanitanya Mati tergorok lehernya Dan bodohnya Gak ada satupun Org Yang melihat kegaduhan ini Dan pada anteng-anteng aja Padahal mereka bertarung Berteriak-teriak ya Apakah Org-nya itu Lee? Emang dibuat Cheap writing banget ya guys Sebagian ini Biar bisa dipaksa-paksakan Masuk gitu konfliknya Akhirnya Rencana mereka berhasil Gorobak penuh api pun Menghantam Sekawanan Org Dan memberikan singil Untuk gorobak-gorobak lainnya Diluncurkan Sedikit efektif sih Untuk menghambat Dan menyerang para Org ini Dibantu dengan Arondir Dan para penduduk desa Yang tiba-tiba Jadi pinter memanah Dalam setengah hari Org pun hampir menyerang Rumah persembunyian Dan penduduk Namun ia diserang Dan dibantai balik ya Oleh warga yang sudah Bersembunyi Dengan senjata mereka Arondir pun diserang Oleh Org yang berbadan besar Dan ia selamat Setelah hampir matanya Tercungkil Belatinya sendiri Dan lagi-lagi ya Arondir diselamatkan Oleh si hebat Bronwyn Gila banget ya Si Bronwyn ini Dalam semalam Sudah jadi kisatria yang hebat Melihat pertarungan Arondir ini Seperti kayak kurang akrobatik ya Tidak seperti khasnya Elf di Lord of the Rings Atau Hobbit Dimana Elf itu Kalau bertarung Sangat akrobatik Dan indah banget Dan emang gak ada lawan ya Lord of the Rings Dan Hobbit itu Akhirnya warga ini pun berpikir Mereka berhasil Membantai Org Yang ternyata Manusia penduduk desa itu juga Yang kemarin memilih Bergabung Bersama para Adar dan Org Pantesan mudah banget matinya ya Ternyata mereka Membantai kaum mereka sendiri Akhirnya Serangan kedua Datang Ke para penduduk Yang sok melawan ini ya Mati mereka semua Dihujani tembakan panah Yang banyak sekali Manusia dikirim di awal Untuk jadi pelemah Benteng mereka sendiri Akhirnya mereka pun dibantai Itulah ya Sebenarnya Awal tadi Kalau pagi-pagi mereka bisa kabur Pasti bisa selamat Dan gak usah melawan Kabur aja menghindar Sejauh-jauhnya Ketempat yang lebih aman Arondir pasti taulah Kan elf yang sudah hidup ratusan tahun Ini logik Yang aku sesalkan Di episode ke-6 ini Jelek banget menurut aku Brownwin pun disini Tertembak panah Akhirnya Arondir memberikan Biji bibit elf ini Untuk lukanya Agar dapat disembuhkan Dan dihentikan Pendarahan Biji bibit elf ini Sama ya Dengan yang dipegang Adar Di awal film yang ditanam ke tanah Mereka sibuk merawat Yang terluka Lupa kalau sudah Dikepung bangsa ork Di luar rumah ini Bronwin pun Pura-pura mati Nah kan drama lagi Khas banget dah Episode ke-6 kali ini ya Eh hidup lagi dia Kayaknya udah ketebak gitu ya guys Aku gak tau ya Para ork di luar itu Nunggu apa Kok gak nyerang-nyerang ya Di dalam rumah ini Kayaknya mereka nunggu Si Bronwin ini hidup lagi ya Dari pura-pura matinya Baru deh mereka mau nyerang Aduh kocak banget dah ya guys Episode ke-6 ini menurut aku Adar pun datang ya Ketempat mereka ini Akhirnya Dan dia dieluh-eluhkan Diteriaki nampat-nampat gitu Ini mungkin adalah Salah satu nama si Adar ini juga Ork pun akhirnya Hendak ya Menerobos pintu Dari rumah penduduk ini Dan di saat yang sama juga Bala bantuan pasukan Berkuda Numenor Sampai di Middle Earth Galadriel, Halbrand Tarmiriel Isildur Dan Elendil Sampai juga ya di Middle Earth Disini mereka segera pergi Ke daerah si penduduk itu Untuk membantu mereka Karena memang Menurut informasi si Halbrand itu Dari daerah Mordor itulah Pertama kali Ork-Ork ini terlihat Nah di bagian scene ini Aku seneng banget ya teman-teman ya Akhirnya pasukan terhebat Numenor Sampai juga ke Middle Earth Untuk membantu Para penduduk Dan Arondir Akhirnya rumah berhasil Di jebol Adar pun masuk Dan bertanya kepada si Arondir itu Dimana pedang Sauron itu Sambil menyandera beberapa penduduk Termasuk juga dengan Bronwyn Untuk siap membunuh mereka Namun disini Arondir menolak ya Untuk membocorkan dimana si pedang Sauron itu Kepada si Adar Adar pun langsung ya Memerintahkan para Orknya Untuk membunuh penduduk disini Dan juga hampir membunuh Bronwyn Dengan mengancam membunuh Bronwyn Theo pun tidak ingin ibunya mati Ia pun membocorkan dimana si pedang itu Yang ternyata ada di bawah tanah ya Adar pun dengan senangnya Mengambil si pedang itu ya teman-teman Adar pun disini panik ya Mendengar detakan Pasukan kaki kuda Numenor Yang datang untuk membantu Mereka langsung ya Membunuh para Ork disini Dan Ork pun bersiap-siap ya Untuk menyerang mereka kembali Sembari kembali membunuh para penduduk Karena hari ternyata sudah siang Ini para Ork itu memakai jubah ya Dan mereka pun dibunuh Dan dibantai oleh pasukan Numenor Dengan kuda-kuda mereka juga Disini scene-nya sangat epic Dan satisfying banget ya teman-teman Untung aja ada pasukan Numenor ini ya Yang datang membantu para penduduk desa Di Mordor ini Ratu Tarmiriel melihat ya Dari kejauhan bersama dengan pasukan pengamannya Lengkap dengan sigil lambang bendera Numenor Yaitu matahari terbit Disini ayahnya Isildur Elendil Hampir mati ya Terkena serangan dari bangsa Ork ini Namun belum sempat diselamatkan oleh Isildur Anaknya ia sudah diselamatkan deluannya Oleh Helbrand Galadriel pun bertemu dengan Arondir ya Dan ia bertanya siapa komandan dari bangsa Ork ini Yaitu si Adar Yang hendak kabur membawa si pedang itu Nah tapi ingat ya Pedang ini sudah ditukar ya Dengan si kakek ini yang ditugaskan Adar Untuk menancapkan ke sebuah batu Untuk mengaktifkan Karena memang si pedang ini ternyata adalah kunci Galadriel pun dengan sekuat tenaga ya Bersama dengan kudanya Mengejar Adar yang kabur Theo dan Arondir pun terkesima ya Melihat si Galadriel ini Komandan pasukan utara Commander of the Northern Army Helbrand yang melihat Galadriel pergi mengejar Adar Ikutannya mengejar si Adar ini Namun Helbrand mengejar Adar dari arah yang berbeda Agar bisa mereka tangkap nanti si Adar ini ya guys Helbrand pun berhasil ya Melumpuhkan kudanya si Adar Dia pun terjatuh dari kudanya Dan Adar pun berhasil Ditangkap oleh Galadriel dan Helbrand Adar ini hampir dibunuh oleh si Helbrand Galadriel menghentikan pembunuhan ini Karena Galadriel menginginkan Adar hidup-hidup Jadi ini mengindikasikan bahwa memang si Adar ini Sudah menyerang wilayah desa tempatnya si Helbrand ini ya Dan membunuh orang-orang yang dicintainya Jadi sudah terpatahkan ya Bahwa si Helbrand ini ayahnya si Theo Bukan, jelas bukan Dan jadi sebenarnya siapa sih karakter si Helbrand ini sesungguhnya? Nah kalau kalian perhatikan armornya Desainnya itu mirip banget ya Dengan Raja Hantu Yang menolong Aragorn Di Lord of the Rings Di Last Battle atau Last War itu ya guys Bagian desain rantainya itu sama ya Antara Helbrand dan King of the Dead Nah jadi ini tuh sudah terkonfirmasi banget ya Kayaknya loh ya Bahwa si Helbrand ini Adalah Raja yang berhianat Pada saat perang besar di Second Age Dengan tidak jadi ikut membantu Atau tidak jadi ikut berperang ya Setelah disetujuh di awal akan membantu Sehingga Isildur mengutuk Helbrand Dan pasukannya Menjadi arwah yang tidak tenang ya Sampai mereka berhasil menepati janji mereka Ikut berperang melawan Ork Kemungkinan karena Helbrand disini adalah pemimpin Atau Raja yang dijanjikan Maka bisa aja dia ini adalah King of the Dead Yang ada di The Lord of the Rings Galadriel pun menginterogasi si Adar ini Ia bercerita bahwa waktu kecil Ia mendengar kisah elf yang dicurik oleh Morgoth Atau Melkor nama Valarnya Elf-elf yang dicurik oleh Morgoth ini Disiksa dan dirubah Dihancurkan menjadi salah satu Menjadi makhluk baru bernama Moriondor The Sons of the Dark Atau anak-anak kegelapan The First Orc Atau Orc Pertama Ada berkata mereka disebut Uruk Uruk ini kalau di Lord of the Rings Itu mengacu sama Orc Jenis Orc bernama Uruk Hai Merupakan jenis Orc yang paling hebat ya Si Uruk Hai ini Jadi paling kuat badannya Uruk yang berasal dari Mordor Itu disebut The Black Uruk atau Uruk of Mordor Ini menarik ya teman-teman Karena kalimat Moriondor Itu tidak ada mengacu di novel Lord of the Rings Atau J.R.R. Tolkien Jadi Moriondor ini adalah sebutan yang original dibuat di series The Rings of Power ini guys Jadi menurut informasi yang kita dapatkan Moriondor itu merupakan sebutan dari bangsa elf yang diculik oleh Morgoth dan Melkor Dirusak dan dikorupsi oleh Morgoth untuk kemudian menjadi The Very First Orc Atau Orc Pertama The Son of the Dark Lord Morgoth Kalau memang Moriondor ini merupakan Dark Elf dan First Orc Ini bisa aja mengacu dengan sebutan The Avari Kalau The Avari itu di novel Lord of the Rings adalah The Dark Elf Atau Mori Quendi Yaitu para elf yang menolak bergabung dengan para Valar Dewa-dewa Valar di Velinor Jadi mungkin Moriondor itu sama dengan Avari ya Yaitu Dark Elf Karena memang kita semua sudah tahu ya Asal-mu asal Orc itu adalah dari bangsa elf itu sendiri Yang terkorupsi kekuatan jahat Dark Elf Dan menjadi Dark Elf Namun penyebutan Moriondor ini mirip juga ya Dengan nama aslinya Sauron yaitu Myron Galadriel pun bertanya di mana Sauron kepada si Adar ini Adar berkata sekelah Melkor atau Morgoth ini mati teman-teman ya Sauron ini masih tetap setia dan mengabdi dengan The Lord of the Dark Dengan mengumpulkan pasukan-pasukannya orang-orang bangsa Orc yang setia dengan Morgoth ke daerah utara Nah itulah ya yang dilihat si Galadriel di episode pertama ya Sebuah tower atau rumah yang mirip dengan towernya si Sauron yaitu Baradur Namun terletak di utara di daerah bersalju gini ya Nah disini si Sauron ini ingin mencari pengetahuan yang sangat gelap Yaitu The Shadow of the Dark Knowledge Atau bayangan pengetahuan gelap ya Dari kekuatan yang tak terlihat gitu Nah jadi kayak si Sauron itu gagal gitu ya Dan Adar ini merasa bahwa anak-anaknya atau si Orc itu sudah banyak dikorbankan untuk tujuannya si Sauron ini Namun hasilnya nihil itu ya teman-teman ya Ia segera membunuh Sauron dengan membelah badannya Jadi si Adar ini mengklaim kepada Galadriel kalau dia sudah berhasil membunuh Sauron Terlihat banget ya si Adar disini sangat peduli dengan anak-anaknya My Children atau si Orc yang dia buat itu Galadriel disini masih tidak percaya ya dengan omongnya si Adar ini karena berhasil membunuh Sauron Adar berkata baik dirinya bangsa Orc atau siapapun itu layak memiliki napas kehidupan Karena dirinya Orc siapapun termasuk Galadriel semuanya diciptakan oleh Script fire atau api rahasia ini mengacu ya kepada sang pencipta dari the lord of the universe itu sendiri Yaitu Ea atau Eru Ilufatar Sang pencipta Tuhan dari segala Tuhan Dia juga yang menciptakan dewa-dewa Valar, menciptakan Myron, menciptakan bangsa Maya dan semua-semuanya lah ya guys Adar pun berkata ya bahwa mereka pun layak memiliki rumah dan tanah ini akan jadi milik mereka Rumah mereka yaitu the land of Mordor Galadriel masih kesal dan benci sekali ya melihat si Adar ini Bahwa apa yang dia lakukannya hanya menyebabkan kesedihan dan kehancuran di mana-mana Galadriel pun bersumpah ya untuk membasmi mereka semua bahkan sampai di akhir zaman sekalipun Sebenernya benar ya apa yang dikatakan si Adar ini Memang the land of Mordor ini nantinya akan menjadi rumah dari Sauron dan bangsa Orc miliknya Seperti di the lord of the rings Galadriel hampir membunuh si Adar ya namun dihentikan oleh si Helbrand Karena dia terpicu omongan Adar yang berkata mungkin hati Galadriel ini juga sudah terpengaruh kegelapan dan Morgoth itu sendiri Karena ambisinya untuk membunuh dan memberantas para Orc Kembali ke desa para penduduk Di sini mereka berpesta dan minum-minumnya setelah berhasil mengalahkan pasukan Orc Dan Orc-Orc ini tidak dibunuh mereka malah dijadikan Sandra gitu Mereka minum-minum bersama dengan pasukan Numenor dan Ratu Miriel juga disana Bronwyn pun akhirnya melihat ya lambang yang dipakai oleh si Helbrand ini Yang dikatakan oleh Ratu Miriel adalah Lord Helbrand Raja yang dijanjikan untuk mereka yang akan memimpin mereka dalam perang besar melawan Orc ini ya guys Galadriel pun akhirnya memberikan pedang Sauron yang dibungkus itu kepada si Arondir Mereka ini belum melihat ya bahwa pedang itu sudah ditukar dengan palu biasa saja Dan ketika bersama dengan Tio dibukalah pedang itu dan ternyata pedangnya sudah diganti dengan palu ya oleh si Adar Karena pedang yang asli dibawa oleh si kakek tua itu Memang kurang ajar banget ya kakek tua ini ya Dia nggak tahu apa yang sedang dia lakukan Ia kemudian menggunakan darahnya untuk memunculkan penuh pedang Sauron itu dan menancapkannya ke sebuah batu Dan akhirnya secara magical terbukalah ya Sebuah portal lorong-lorong air menuju ke sebuah gunung berapi di daerah itu yaitu Mount Doom atau Gunung Doom Jadi air bah yang besar ini juga terowongan yang digali para ork ini menuju ke tempat si gunung berapi Mount Doom itu Memicu dia untuk aktif dan melontarkan lahar panas serta laharnya ya teman-teman Awan apinya pun berkobar sangat besar sekali Nah erupsi dari gunung Mount Doom ini sangat-sangat berbahaya sekali Nah ini dialah ya asalmu asal terbentuknya Mordor Sebagai ruang The Rings bahwa in the land of Mordor Sauron forged The Rings Jadi di tanah Mordor ini di dalam Mount Doom atau Gunung Doom Sauron menempa 20 cincin Nah jadi ini asalmu asalnya gara-gara si kakek tua kurang ajar ini Isildur, Elendil ayahnya, Ratu Myriel, dan Galadriel serta penduduk di sana terkejut ya Melihat lontaran air dari bawah tanah mereka Mengerikan sekali ya teman-teman melihat gunung Doom ini aktif Orang-orang yang melihat lontaran lahar gunung ini pun hanya bisa terdiam ya teman-teman ya Ini tuh sebuah tanda ya untuk para ork segera melawan Ork pun melawan dan para penduduk hanya bisa terdiam saja Melihat lontaran api dan lahar panas ke tempat mereka seperti meteor gitu Galadriel, Ratu Myriel, dan penduduk lainnya berusaha untuk berlindung ya dari serangan ini Namun apa mau dikata awan panas dan lontaran lahar dari gunung Doom ini sangat luas sekali Isildur pun terlihat ya disini ya mencari pasukannya, ayahnya, dan teman-temannya juga Semuanya kacau balau, chaos, dan lari huru-hara gitu ya teman-teman ya Mereka semua ini tidak menyangka ya teman-teman ya Bahwa rencana Adar ini sebenarnya ada di gunung Doom ini Berikut pun dengan si Galadriel itu sendiri Terlihat disini Adar sudah kabur ya dari tempat rantainya itu Ketika erupsi dan awan panas yang banyak banget melanda Ketika secara hebat dan dahsyat sekali Awan panas berapi dari lahar gunung berapi Doom Itu mulai turun dan menyerang ke penduduk desa dan mengenai Galadriel Galadriel pun menutup mata ya seolah menerima takdirnya Akhirnya episode ini pun berakhir ya teman-teman Kita gak tau nih, mereka semua mati atau enggak Ini tuh scenenya sama seperti mimpinya Ratu Tarmiriel Yang diterjang tsunami dan ternyata itu cuma mimpi Nah aku gak tau apakah ini juga mimpinya si Galadriel atau enggak ya teman-teman Jadi episode ke-7 ini dimulai ya dengan melanjutkan episode ke-6 kemarin Dimana Mount Doom atau Gunung Doom yang terletak di The Land of Mordor itu terbentuk ya Mengeluarkan api dan laharnya menyerang semua pasukan Numenor termasuk Galadriel itu sendiri Dikarenakan oleh bapak-bapak biadab ini ya teman-teman ya Nah jadi episode ini dimulai dengan terbukanya mata Galadriel Yang terkena debu abu vulkanik dari erupsi dan meletusnya Gunung Doom ini Terlihat banget ya dia tertutup abu sampai ke mata-matanya Dan tanah ini yang tadinya subur hijau dan sangat indah sekali Berubah menjadi warna merah gitu ya teman-teman Dan ternyata si Galadriel selamat dan ada juga sih penduduk-penduduk Banyak yang mati juga karena erupsi ini Jadi mungkin karena badan elf itu tidak seperti manusia reguler Jadi mereka bisa selamat Hebat juga ya kalau masih ada yang selamat Dari terkenanya awan panas dari gunung berapi ini Dimana-mana kan awan panas itu akan menghanguskan badannya teman-teman Tapi ada juga yang selamat Top banget sih ini scene-nya sangat menyedihkan sekali Akhirnya Galadriel pun memanggil Elendil dan Halbrand Untuk tahu apakah mereka masih hidup juga Karena banyak penduduk yang sudah mati Dan akhirnya dia bertemu dengan Theo Di tempat lain ternyata ratu Tarmiriel ini masih hidup ya Dan ia bertemu dengan Isildur dan juga Felendil Yang sudah melihat bahwa Onpamo teman mereka sudah mati Ratu Tarmiriel serta Felendil itu berusaha menyelamatkan orang-orang Namun karena atap di atasnya itu hancur Jadi mengenai Isildur dan Ratu Tarmiriel ya guys Terlihat disini Isildur itu gak selamat ya Tapi kita belum tahu Berpindah scene Harfud dan Nori yang kemarin sempat absen episode kemarin Akhirnya mereka muncul lagi ya Dimana mereka sampai ke destinasi tujuan mereka Namun ketika sampai disini Pohon-pohon disini pada kering, hancur dan tidak berbuah Bahkan ada bekas-bekas lontaran Erupsi Gunung Doom Api yang besar di tanah ini Yang dikatakan oleh salah satu Harfud disana Bahwa ini adalah pertanda bahwa Gunung Doom atau Mount Doom kembali aktif Ada kejahatan yang baru Sadok ini kan memang Harfud yang dituakannya disini Karena ilmu dan juga pengalamannya tentang sihir gitu Mereka pun meminta The Stranger Untuk memperbaiki pohon-pohon yang mati dan hancur ini ya The Stranger pun mulai merapalkan sebuah mantra Dan menempelkan tangannya ke sebuah batang yang sudah mati disana Bukan malah menjadi baik lagi Batangnya malah hancur dan hampir mengenai Nori dan adiknya Disini mereka sudah pada ketakutan ya Bahwa The Stranger ini ternyata hanya merusak saja gitu loh Padahal mereka gak tau kekuatan asli dia The Stranger pun merasa sangat bersalah ya Tentang apa yang dia lakukan Dia itu sebenarnya mau membantu Tapi itu terlihat kayak mengacaukan ya Padahal dia sangat membantu Masih teka-teki banget ya The Stranger ini Belum juga keungkap Kembali ke Khazad-Dum disana Elrond berusaha ya Merayu Raja Dwarf Ayahnya dari Durin ini Untuk memberikan mereka Mithril Atau membolehkan Elf menambang Mithril Batu indah bercahaya yang sudah ditemukan oleh Dwarf itu ya Dengan imbalan mereka akan memberikan sumber daya selama 5 abad gitu Tapi sepertinya Raja atau King Dwarf ini Tidak setuju dengan ide dari Durin beserta Elrond ini Padahal hal ini untuk menyelamatkan para Elf Jadi si Raja ini kayak menolak ya Tapi dia ngomong dia mau berbicara dulu Menimbang-nimbang hal ini dengan anaknya si Durin Disini Elrond sembari membawa bukti ya Sehelai daun dari pohon Vellinor Yang sudah terinfeksi Disini Sang Raja atau ayahnya si Durin Berkata ya bahwa ia menolak untuk membantu Elf Dia tidak mau lagi menggali lebih dalam di dalam gunung Memancing bayangan batu dan menambang Yang bisa saja membuat celaka para Dwarf disini Dan mengubur mereka di bawah gunung Atau alias mati gitu ya teman-teman ya Disini Durin sangat kecewa banget sama ayahnya Karena takut akan hal yang belum terjadi Untuk membantu temannya Elf Disini Raja lebih mementingkan Dwarf atau bangsanya sendiri ya Ia tidak peduli dengan bangsa Elf atau Elrond atau temannya Durin Durin pun bercerita kepada istrinya Disa Bahwa ayahnya tidak membolehkan Elrond dan bangsa Elf menambang Mitril Karena takut akan mengancam bangsa mereka sendiri yang tinggal di bawah gunung Disa terlihat disini marah sekali ya Karena Durin maupun Raja atau ayah mertuanya tidak mau membantu Elrond Terjadi perdebatan antara mereka berdua disini ya teman-teman Dan Elrond pun masuk ke ruangan mereka Dan terlihat disini Elrond sudah menerima saja apa keputusannya Durin ini mau membantu Tapi keputusan tetap ada di tangan ayah atau Raja para Dwarf disini Elrond pun menolak untuk makan malam Ia harus menginformasikan hal ini kepada Gilgalad Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Durin dan Disa Karena Elf ini kalau cahaya dari pohon suci mereka hilang di Middle Earth Mereka akan mati gitu ya Jadi mereka harus pergi cepat ke Valinor untuk tetap selamat Sebagai perpisahan Elrond memberikan sehelai daun suci mereka yang sudah teracuni Dan juga batu Mitril yang pernah diberikan oleh Durin Durin pun meletakkan batu itu dekat dengan si helayan daun pohon itu Dan perlahan-lahan pohon yang terkontaminasi atau teracuni itu Berubah menjadi baik lagi ya Jadi sehat lagi Segera hal ini membuat terkejut Disa dan Durin Mereka segera ya memanggil kembali Elrond untuk tetap membantu mereka Walau sudah ditentang oleh Raja Kembali ke Southern Land tempat gunung Doom erupsi tadi Theo dan Galadriel melanjutkan perjalanan mereka ya Untuk pergi mencari orang-orang yang selamat dan pergi ke tempat aman Disini banyak sekali yang tidak survive dan mati Bisa dilihat ya disini Elendil juga selamat Dan beberapa pasukan Numenor Serta sisa dari penduduk dan pengungsi yang ada di Southern Land ini ya teman-teman Mereka ini ada yang selamat ada yang mati juga Elendil mencari Isildur dikiranya orang ini adalah Isildur ternyata bukan Akhirnya dia bertemu dengan Ratu Tar Miriel dan Valendil Namun tidak ada Isildur bersama dengan mereka Dan hal ini membuat Elendil sangat sedih sekali ya Melihat bahwa anaknya tidak selamat atau sudah mati Padahal Elendil sedang menunggu Isildur untuk kembali bersamanya Kembali ke scene Theo dan Galadriel Theo berpikir disini bahwa ibunya sudah mati Arondir juga sudah mati Padahal tidak ya mereka masih selamat disini Galadriel pun terus mengencourage dan membesarkan hati Theo Walau kegelapan saat ini sudah menang Namun akan ada pembalasan nanti di akhir Galadriel pun memberikan pedangnya kepada Theo Berkata kepadanya bahwa siapapun bisa menjadi kesatria dan membela yang ia sayangi Ratu Tar Miriel berada di atas kudanya ya Dibimbing oleh Elendil dan Valendil Disini Ratu Tar Miriel ternyata kehilangan ya penglihatannya ketika dia mencoba menyelamatkan orang-orang di reruntuhan bersama Isildur tadi guys Dia hanya bisa melihat asap saja dan abu-abu saja Dia pikir mereka masih di kumpulan asap padahal mereka sudah berada jauhnya dari kumpulan asap-asap itu Dan hal ini membuat Ratu Tar Miriel menyadari bahwa ia kehilangan penglihatannya ya teman-teman Sedih banget sih disini Ratu Tar Miriel ini padahal baik sekali dia membantu orang-orang dan penduduk desa disini Dengan balasan ia malah kehilangan penglihatannya Kembali ke tempat gerombolan Harford Disini Sadok berkata kepada si Stranger bahwa ada suatu wilayah atau tempat bernama Rimba Greenwood Dimana tetap awasi garis tebingnya Karena Rimba Greenwood ini terletak di tebing-tebingan dan sangat tinggi dan hati-hati gitu lah intinya Karena si Stranger ini sepertinya ingin pergi ke sana Sadok pun memberikan sebuah peta rahasi-rahasi bintang yang dicuri Nori di awal-awal episode itu ya Karena si Stranger ini sibuk banget melihat-lihat bintang dan membuat pola rahasi bintang itu Ketika melihat gambar rahasi bintang ini The Stranger itu langsung tercerahkan ya Untung saja ada si Sadok ini Segera The Stranger ini paminta dengan Sadok dan pergi ya menuju tempat yang ia tuju itu Dan scene pun menunjukkan bahwa Tuhan mati yang dimantre oleh The Stranger ini yang dikira orang itu gagal Ternyata malah tumbuh ya bunga dan tubuhan kecil di sana Jadi nih sebenarnya memang sihir dia ini bekerja namun lama ya Butuh proses tidak bisa langsung seketika seperti itu Melihat kepergian Stranger Nori dan keluarganya terlihat bersedih Terkhusus si Nori ini Karena dialah yang pertama kali menemukan dan berusaha keras untuk menyelamatkan The Stranger ini teman-teman ya Dia yang memberikannya baju Dan di akhir pertemuan mereka ini ia berikan sebuah apel kepada The Stranger Terlihat banget ya disini mukanya Nori sangat sedih sekali kehilangan teman raksasanya Entah kenapa ya hubungan antara Nori dan The Stranger ini aku suka banget Karena memang dapet banget dan ditampilkan dengan baik banget ke penonton dan ke misteri mereka bagus banget Aku suka sekali ya Seberapa sering pun ia disakiti oleh The Stranger Nori tetap percaya bahwa Stranger ini adalah orang yang baik Akhirnya kita akan tercerahkan ya siapa The Stranger ini sebenarnya Hari pun sudah malam ya teman-teman Terlihat disini Theo dan Galadriel beristirahat dulu dari perjalanan mereka Galadriel pun bercerita tentang masa lalunya Kakaknya yang sudah mati Finrod dan juga suaminya yang sudah mati Yang bernama Celeborn Terlihat disini Galadriel sangat sedih dan merindukan ya Orang-orang terkasih dan orang-orang yang ia sayangi Theo pun seperti tidak percaya ya Mendengar cerita Galadriel bahwa dia memiliki suami Ia menari dengan suaminya Karena Theo melihat Galadriel sebagai kesatria elf yang hebat Disini Theo berkata ia bertanggung jawab atas apa semua yang terjadi Karena dia kan yang memberikan si pedang Sauron itu kepada Adar Demi menyelamatkan ibunya Bronwyn Jadi terlihat sekali perubahan dan transisi karakter si Theo ini Galadriel berkata bahwa ada kekuatan yang jauh lebih hebat lagi bekerja Selain darkness atau kegelapan disini Itu kekuatan kebaikan pastinya Kekuatan kebaikan dari Eru Ilufatar Sedang asyik berbincang dan istirahat Mereka dikejutkan ya Dengan kemunculan kawanan para Orc yang melintas tepat di belakang mereka Untung saja mereka ini sudah bersembunyi di bawah dedahanan ini Hampir saja ketahuan oleh salah satu Orc Namun akhirnya Galadriel dan Theo berhasil lolos Galadriel dan Theo pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat selagi bisa Sampai muncul cahaya pertama untuk mereka melanjutkan perjalanan Di Khazadum, Durin pun membantu Elrond akhirnya ya Di belakang ayahnya secara rahasia gitu Durin menambang terus bagian terowongan di dalam gunung ini Untuk menemukan mitril yang lebih banyak Namun setiap dia menambang Getaran itu terus ada ya teman-teman Jadi kayak ada getaran-getaran dan kayak ada gempa bumi kecil gitu Ditemani dengan Elrond akhirnya mereka berdua beristirahat sejenak disini Untuk menunggu getaran batu-batu ini reda lagi ya Disini mereka berbincang-bincang bagaimana tentang persahabatan mereka Dan bagaimana Durin seorang dwarf itu memiliki nama asli yang lainnya ya Yang hanya diungkap kepada orang-orang terdekatnya Seperti ayah, ibu, saudara, ataupun istri dan anak-anak Disini Elrond seperti tersanjung sekali ya Bahwa ia seperti sudah dianggap saudara sendiri oleh si Durin disini Mereka pun akhirnya melanjutkan kembali penambangan di dinding terowongan mitril ini Akhirnya terbuka lah ya Satu celah yang lumayan gede untuk diintip Ke sebuah tempat mitril yang banyak sekali ya teman-teman ya Disini ruangannya luas sekali dan penuh dengan mitril Bentuknya mitril ini seperti akar yang bercahaya putih gitu ya teman-teman Dan Elrond pun bingung kenapa Durin tidak menyauti ketika dipanggil Dan mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan sang raja Yang mengetahui bahwa anaknya Durin itu tidak mematuhi perintahnya Dan malah menambang mitril kembali Elrond pun langsung diusir ya dari Khazaddom ini oleh raja Padahal mereka berdua sudah berusaha untuk menjelaskan kepada raja Bahwa mereka menemukan tambang mitril yang banyak sekali Di ruangan ayahnya raja Durin pun disidak ya Kenapa dia bisa tidak mau menuruti perkataan ayahnya Dan malah memberontak seperti ini Membuat kekecewaan terbesar kepada ayahnya Namun disini Durin pun mengungkapkan isi hatinya Bagaimana ayahnya itu tidak pernah mau mempertimbangkan apapun pikiran opini dari dirinya Kalau tidak berasal dari diri ayahnya itu Jadi seperti anaknya ini tidak dianggap ataupun disepelekan oleh ayahnya Terjadi perdebatan hebat antara raja dan anaknya disini Karena Durin ini menyinggung tentang ibunya Dan bagaimana ia sangat setia dengan sahabatnya Elrond atau elf gitu ya Membuat ayahnya kecewa kenapa tidak membela kaumnya sendiri Namun Durin berkata yang tidak membela kaum sendiri itu ayahnya yang kolot Yang tidak mau ke masa depan Tidak mau mencoba hal baru dan masih terbayang-bayang dengan masa lalu Jadi ayahnya sakit hati ketika dikatakan Durin seperti itu Bahkan raja mencopot armor si Durin ya dan melemparkannya Itu seperti armor penanda bahwa dia ini pangeran atau penerus sata kerajaan Pangeran mahkota gitu lah ya Kembali ke kaum Harfood, Nori itu sedang enak-enak tidur Dan dia dibangunkan dan dikejutkan Dengan semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan termasuk pohon apel itu sudah balik-baik lagi ya Tidak mati dan menjadi subur penuh dengan buah-buahannya Karena kekuatan si The Stranger tadi ya guys Dan ini membuat bangsa Harfood disini senang sekali ya Mereka dapat banyak makanan, dapat banyak tumbuh-tumbuhan, dapat banyak buah-buahan Yang bisa mereka gunakan untuk supply ke depannya Poppy, sahabatnya Nori itu sedang mengambil air Dan tanpa sengaja ia melihat jejak kaki dari manusia atau orang raksasa mereka nyebutnya Ia pun langsung pergi dengan takut ya dan mengingatkan para kawanan lainnya Ember yang Poppy jatuhkan itu akhirnya terseret air Dan ditemukan oleh cewek-cewek penyihir ini ya yang memakai baju warna putih Ini tiga orang penyihir ini gak jelas ya mereka ini ya Gak ada informasinya sama sekali, belum ada guys Mereka bertiga ini kan muncul ya di episode yang lalu Dan memang memburu mencari si The Stranger itu akan kekuatannya Disini pun malam sudah tiba Mereka bertiga pergi ke tempat pohon yang dimantrai oleh The Stranger itu Dan mengambil bunga yang pertama kali muncul disana Terlihat kalau yang rambutnya pendek atau yang botak ini yang paling tengah Dia punya kekuatan paling hebat ya dari bertiga ini Mereka pun menunjuk ke arah tempat si The Stranger itu diarahkan Sadok untuk pergi ke Greenwood Tidak ingin dikejar oleh tiga orang yang jahat ini Nori pun langsung keluar dari persembunyiannya Dan berkata bahwa dia tidak pergi ke arah situ Tiga penyihir cewek ini pun langsung hilang ya Dan tiba-tiba muncul di belakang si Nori mengejutkannya Ayahnya Nori pun berusaha untuk menyerang salah satunya dengan sebuah tombak api Namun segera ya yang si palak botak ini memegang api itu tanpa kesakitan ya guys ya Diserap kekuatan apinya oleh dia dan dihembuskannya dari tangannya seperti itu Secara tiba-tiba hancur dan meledaklah semua rumah-rumah Harford ini terbakar Kekuatannya sangat jahat sekali ya guys terlihat disini Mereka-mereka ini mungkin adalah pelayan Sauron ya teman-teman ya Sama seperti Adar namun bukan Sauron tentunya Kasian sekali ya semua tempat, kereta, kendaraan, suplai makanan yang sudah dikumpulkan oleh Harford disini Terbakar oleh mereka bertiga ini Jelas sekali mereka ini hanyalah membawa petaka ya Dan sudah pasti ada di pihak kegelapan atau yang jahat Beralih ke tempat perkemahannya Numenor untuk menampung orang-orang yang selamat dari erupsi Gunung Doom Disini terlihat Elendil itu hendak memasukkan kembali ya Kudanya Isildur karena beberapa pasukan Numenor itu akan kembali ke Numenor Namun kudanya ini tahu bahwa Isildur belum mati dan dia gak mau ikut untuk kembali ke Numenor Akhirnya Elendil pun melepaskan kudanya si Isildur ya Sebagai kuda liat Ya tentunya kita sudah tahu lah Isildur gak akan mati Karena kan dia muncul di film The Lord of the Rings memotong jari Sauron Jadi udah pasti dia akan selamat ya Jadi gak usah ditanyain lagi Disini Elendil pun dengan mukanya yang kesal Berkata harusnya ia tidak menarik Elf atau Galadriel ke atas kapalnya Disini mukanya terlihat beda banget ya guys ya Dia jadi marah gitu sama Galadriel Akhirnya Galadriel dan Theo pun sampai di pemukiman ini Theo segera mencari Bronwyn ibunya Dan ternyata masih hidup berikut juga dengan Arondir Ya udah ketebak lah ya guys ya Namanya pemain utama pasti akan selalu selamat dari apapun Akhirnya Galadriel pun pergi menemui Ratu Tar Myriel dan Elendil yang sedang bersiap untuk pergi kembali ke Numenor Kapalnya sudah siap ya Namun satu kapal dan satu pasukan Ditinggalkan di Sutherland ini untuk membantu Ratu Tar Myriel menggunakan penutup kain ya untuk matanya Karena kan memang dia sudah buta Elendil disini terlihat sedih dan marah ya Karena kehilangan Isildur anaknya Dan berkata mari kita tinggalkan negeri ini Ratu Tar Myriel ini kelihatan banget masih peduli dengan orang-orang Sutherland Disini Galadriel sedih dan menangis ya temen-temen ya Melihat semua yang terjadi Namun dengan lantangnya Ratu Tar Myriel berkata Jangan mengasihani aku Elf Kasihanilah musuh kita Karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka mulai Ratu Tar Myriel menjanjikan Numenor akan kembali Dan bertempur bersama Dan Galadriel berkata Elf akan siap Elendil pun terlihat banget disini masih menangis ya temen-temen ya Dia ini masih marah dan kecewa banget Isildur anaknya mati Akhirnya aku ketemu benang merahnya disini Aku bertanya-tanya kapan si Arparazon Atau sepupunya Ratu Tar Myriel ini Mengambil alih sebagai Raja Numenor berikutnya Ya inilah ya ketika Ratu Tar Myriel Akhirnya malah menjadi buta dan tidak bisa memimpin lagi Maka sepupunya Arparazon lah nantinya yang naik tahta Ini udah pasti banget ya sesuai apa yang di novelnya Kalau di novelnya nanti Arparazon inilah yang nanti akan berhianat Dan membuat murka dewa-dewa Valar dan kemudian terjadilah kiamat pada Numenor Di tempat kelompok Harford mereka pun membersihkan ya Semua kehancuran yang disebabkan oleh tiga penyihir kurang ajar tadi malam itu ya Dan Nori memutuskan untuk memperingatkan The Stranger dan pergi ke Greenwood Dan berkata bahwa tiga orang penyihir jahat ini sedang mencari The Stranger Dibantu dengan Sadok, Poppy dan ibunya Nori Kapal Ratu Tar Myriel terlihat disini ada Galadriel, Arondir dan Bronwyn Arondir berkata apakah kau percaya dengan janji Ratu Tar Myriel? Galadriel berkata tidak, aku yakin itu Jadi Galadriel ini sudah punya firasat ya Bronwyn pun berkata bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan Ke sebuah koloni Numenor tua di ujung gunung Anduin Bernama Pelargir dimana disana ada tanah baru, ada air bersih dan start atau awal yang baru kata Arondir Galadriel berkata ia akan melaporkan tentang hal ini kepada High King Gilgalad Untuk mempersiapkan apapun yang dibutuhkan perang melawan Orr Bronwyn berkata bagaimana Raja kami? Dan ini Galadriel pun terkejut ya Ternyata si Halbrand ini berhasil Selamat ya Raja mereka dengan luka yang lumayan Parah banget terlihat disini Galadriel berkata ini butuh obat Elf Atau Elf Medicine Segera karena Galadriel akan bertemu dengan Gilgalad Ia mengajak Halbrand untuk mengobati lukanya di Lindon Elf Segera Halbrand diteriaki ya Raja oleh para orang-orang Sordanlands Dan disini ofisial banget ya bahwa Halbrand sudah menjadi king of this man Atau Raja dari manusia di Sutherland Kembali ke Khazadum tempat para Dwarf Disini Durin sangat kecewa ya Dan juga Disa terhadap keputusan ayahnya Disa berkata bahwa Raja masih memimpin Namun akhirnya Mitril itu adalah milik Disa dan Durin Mereka akan menggalinya segera Karena kan pada akhirnya Durin yang akan menjadi next king Segera Raja pun menutup lubang tempat galian Mitril ini Dan melemparkan daun suci Elf ke dalamnya Dan ternyata jauh di dalam gua Mitril ini Ada Iblis Balrog ya Yang berapi-api dan bertanduk ini guys Yang kita lihat di film The Lord of the Rings yang pertama Bertarung melawan Gandalf di bawah gunung Karena memang gunung itulah gunung Khazadum Gila-gila banget ya Ternyata Balrog atau pelayan Melkor atau Morgon ini belum mati ya Ia disini seperti terkurung oleh kekuatan batu Mitril ya teman-teman Firasat Raja benar ya Kalau Mitril terus ditambang Nantinya akan Balrog terbebas Dan kaum Dwarf Khazadum yang tinggal di dalam gunung ini Akan mati semua Terlihat disini Adar dan pengikutnya bangsa Ork itu senang ya Semuanya sesuai dengan rencananya Gunung Doom pun aktif Dan Southern Lands official berubah nama menjadi Mordor The Land of Mordor The Land of Darkness The Land for the Lord of the Darkness Sauron Dan episode kali ini pun berakhir Episode kali ini tuh episode terakhir ya teman-teman ya Dibuka dengan menampilkan The Stranger si kakek tua ini yang sudah sampai di wilayah lembah Greenwood Erin Gallen Dengan membawa petara si bintang yang dikasih sadok Dan juga apel yang dikasih oleh si Nori itu ya Tiba-tiba apelnya itu jatuh dan diambil oleh orang yang bentukannya mirip seperti Nori Dia pikir itu Nori tapi ternyata itu hanyalah salah satu dari tiga iblis perempuan yang jahat itu ya Yang kepalanya botak itu ya guys Mereka bertiga ini seperti ingin menyerang si The Stranger Tapi salah satu dari iblis perempuan yang berkata Kami datang untuk melayani Mordor Sauron Oh jadi mereka bertiga ini adalah pelayan Sauron Gila sih ya guys ya Keren banget Galadriel pun sampai di tempat Elrond dan Celebrimbor di Eryeon The Realm of Elvenspin Tempat pandai besi para Elf ya teman-teman Untuk membawa Halbren agar bisa disebuhkan Disini Elrond menyampaikan informasi ya kepada Celebrimbor Kalau memang mereka ini sudah gagal untuk menambang Mithril itu Dan harusnya menginformasikan ke High King Gilgalad untuk segera meninggalkan Middle Earth Ketika sampai Galadriel pun mengejutkan ya si Celebrimbor dan juga Elrond Kok dia ada lagi disini kan kemarin sudah berlayar ke The Undying Land Valenor Elrond berkata dia menyesal ya tidak mempercayai Galadriel bahwa kejahatan Dan kegelapan itu sudah muncul kembali di Middle Earth Halbren pun tiba-tiba datang ya ke ruangannya Celebrimbor dan sangat tertarik untuk membuat semacam perhiasan gitu ya teman-teman Dan memang kurius atau rasa keingin tahuannya Halbren ini memang sangat mencurigakan Dan disini terlihat ya 3 biji, 3 batu permata berwarna biru, merah, dan warna putih Yang merupakan perhiasan Feanor yang hendak dibuat Celebrimbor ya Feanor itu merupakan nama keluarganya Celebrimbor ya Celebrimbor adalah the last line of the Feanor Gak usah dikasih tahu, kalian pasti sudah tahu lah ya Ini 3 batu nantinya jadi apa Nantinya akan jadi Narya, Nenya, Filya Halbren pun melihat biji mitril itu dan bertanya banyak sekali kepada Celebrimbor Dia pun secara eksplisit gitu ya teman-teman Memberikan saran dan memotivasi bagaimana cara mengolah biji mitril ini kepada Celebrimbor Dengan menyatukannya dan meleburnya bareng dengan biji-biji Feanor Campuran yang tepat bisa memperkuat biji mitril ini Jadi ilmu dan pengetahuan Halbren ini sangat luas Celebrimbor berkata itu adalah saran yang baik juga Dan dia akhirnya termotivasi dan dapat ide ya si Celebrimbor ini untuk mengolah biji mitril Kembali ke Numinor, Arparazon menyuruh beberapa dari orang-orang ini menggambar muka Raja ya Dan salah satunya anak perempuannya si Elendil Ia pun sedang menggambar mukanya si Raja ya dan tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya Dia pikir si anak Elendil ini adalah ratu Tar-Miriel Dia berkata jika orang-orang Numinor tidak kembali ke budaya lama menyembah dewa-dewa Valar Numinor akan hancur dan jatuh Raja pun membuka pintu ke ruangan rahasia yang di episode yang lalu itu guys Dan Earin malah masuk ke ruangan itu dan membuka penutup dari bola ramalan Palantiri Dan aku gak tau lagi ya seperti apa kejadiannya karena di cutscene-nya Kemungkinan Earin akan melihat ramalan tsunami Numinor Dan menjadi takut atau jadi gila ya kita gak tau nanti gimana Karena bola ramalan Palantiri ini sangat berbahaya dan bisa buat orang jadi gila karena manipulasinya Kembali ke Eregion, Celebrimbor memberitahukan ya idenya kepada High King Gilgalad Untuk mengolah si batu mitril ini Untung saja ada Hellbrand yang memberikan dia ide Membuat sebuah perihasan yang lebih kecil dan berbentuk lingkaran Membiarkan cahaya melengkung kembali ke putaran itu tanpa terputus Time loop dan memberikan kekuatan yang besar Satu biji mitril ini bisa menerangi Middle Earth Disini Celebrimbor terlihat sangat yakin sekali ya hal ini bisa sukses Namun High King Gilgalad meragukan ide ini dan seperti ini berbahaya gitu Dan juga waktu mereka kian lama kian singkat dan tinggal sedikit lagi Semenjak erupsinya Gunung Doom Celebrimbor berkata sarannya Hellbrand ini menjadi kunci Untuk menemukan solusi dari permasalahan para elf ini ya Terkhususnya si biji batu mitril itu Ia berkata mereka dipuncak untuk membuat jenis kekuatan yang baru Bukan kekuatan tetapi juga semangat Disini Galadriel itu seperti bingung ya Kenapa si Hellbrand ini bisa banget memberikan motivasi dan ide seperti ini High King Gilgalad pun tetap menolak ide ini Dan menyuruh semua orang cepat kembali ke Lindon Untuk memulai pengungsian para elf Kandai Ing Lens Terus Elrond pun datang ya dan berkata masih ada harapan dan berikan dia kesempatan beberapa bulan lagi Akhirnya Celebrimbor pun bisa ya menguji dan mengetes idenya ini Dibantu dengan Hellbrand dalam proses pembuatan pandai besinya disini Galadriel itu melihat di Hellbrand ini masih curiga ya Kok dia bisa seperti paham banget dengan pandai besi Dan juga pembuatan peralatan-peralatan juga ilmu pembuatan besi Dari bangsa main manusia juga bangsa elf Karena curiga Galadriel pun meminta salah satu pustakawan Untuk memberikannya garis keturunan lengkap kerajaan dari Southlands Dan ini juga membutuhkan waktu gak bisa cepat Hellbrand datang menemui Galadriel berkata bahwa Celebrimbor akan menemukan jalannya ya Untuk bisa merealisasikan idenya Hellbrand pun tidak percaya dia berada di area region di Alvin Smith Namun gak tau ya pandangannya Galadriel kepada Hellbrand itu sudah mencurigakan Kembali ke The Stranger disini tiga orang iblis wanita ini mengira dia ini adalah Sauron ya teman-teman Dan berkata bahwa kekuatan dia makin lama akan makin besar dan makin bisa mengendalikannya Mereka berkata akan membawa Stranger ini ke negeri mereka jauh ke timur The Land of Run Terungkap juga bahwa tiga iblis wanita ini dari Run Bangsa Run yang pernah muncul di film Lord of the Rings yaitu The Asterling Tiga iblis wanita ini pun mengagung-agungkan si The Stranger ini ya teman-teman Berkata bahwa dia ini adalah The Lord Sauron yang akan memimpin mereka Dan memperbudak semua orang lah gitu intinya The Stranger ini juga gak tau dia siapa Jadi dia nerima-nerima aja sih Karena kekuatannya kian membesar maka salah satu dari mereka pun menghentikannya ya Karena dia ini belum bisa mengendalikan kekuatannya Jadi memang si iblis wanita si Bota ini dia tuh gak ngomong ini tadi ya Tapi dia yang paling hebat kekuatannya daripada yang dua lagi Mereka bertiga ini pun mengetahui ya kedatangan para Harfud Nori, Sadok, Poppy, dan ibunya Nori Entah kenapa ya aku tuh suka banget petualangannya Nori The Stranger ini Daripada si Galadriel ya teman-teman Karena tuh lebih mengasyikan aja tuh melihat si Harfud dan The Stranger ini Lawan iblis wanita ini Melihat Stranger itu diikat dan salah satu dari iblis itu gak ada Segera para Harfud dan Nori menyelamatkannya Namun ibunya Nori melihat badan asli The Stranger Dan yang diikat itu hanyalah si Bota iblis wanita itu Yang bisa berubah bentuk ya kekuatannya hebat banget Sadok pun terluka akibat lemparan pisau Tapi akhirnya dia selamat Nori pun hendak dibunuh oleh mereka bertiga ini ya teman-teman Namun akhirnya Stranger itu datang dan terbangun dari tidurnya yang tadi Untuk menyelamatkan Nori Stranger pun menyerangnya tiga iblis wanita ini Namun yang duanya itu terlempar Tapi yang satu si Bota ini gak ya Karena memang dia yang paling hebat Segera dia menggunakan kekuatan tongkatnya menyerang The Stranger Ini tuh keren banget sih guys ya scene ya Aku tuh pokoknya mind blowing dan ghost bum banget sih ngeliatnya Pokoknya aduh gila kayak nonton bioskop ya Bukan nonton serius ini mah Si Stranger ini masih diserang oleh si Bota ini Namun Harfud melemparinya batu Dan tongkatnya pun dicuri oleh si Nori ya Segera si Bota ini menggunakan kekuatan apinya itu Untuk membakar para Harfud dan menyerang mereka Ini adalah kekuatan paling mematikan dia ya guys Nori pun segera memberikan tongkat itu kepada The Stranger Nah disini dia sudah mulai bisa berbicara ya teman-teman Melihat sadok poppy dan ibunya hampir dibakar oleh si Bota ini The Stranger pun akhirnya tergerak hatinya ya Untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan kekuatan aslinya The Stranger menyerap semua kekuatan api yang sudah dilontarkan oleh si Bota ini ya guys The Stranger berkata dari Shadow kau berasal dan kau akan kembali ke Shadow juga Dan The Stranger ini menggunakan tongkat ini ya Sama seperti Galapzel ketika mengusir Sauron dan mengusir tiga iblis ini kembali Jadi kekuatan cahaya putihnya yang terang bendarang itu berhasil mengusir kejahatan dan iblis wanita ini Mereka pun mancur ya berubah menjadi tengkorak ya teman-teman Dan berubah menjadi sebuah kupu-kupu Kupu-kupu ini easter egg ya teman-teman Namanya The Moth kalau di The Lord of the Rings Pernah digunakan Gandalf untuk menolongnya Gila sih kekuatan The Stranger ini sangat hebat dan kuat sekali Dan sudah terungkap bahwa The Stranger ini adalah salah satu dari 5 istari atau wizard Yang dikirim oleh Eru Ilufatar ke Arda atau ke Middle Earth ini ya teman-teman Di Second Age Nah jadi bener ya seperti yang apa aku katakan kemarin Kita gak tau ya dia ini siapa apakah Gandalf atau Saruman Tapi yang jelas dia ini merupakan bangsa maya Yaitu Istari itu sendiri Aku sudah bahas ya penjelasan aku yang detail di video aku yang ini Tentang asal-usul dan sejarah penciptaan bangsa maya, istari, dan dewa-dewa Valar Kalian wajib banget untuk nonton video aku yang ini Karena bangsa maya itu ialah Gandalf, Radagas, Balrog, Saruman, dan si Sauron atau Myron itu sendiri Gila-gila keren banget ya Tapi aku belum bisa berkata bahwa ini Gandalf ya Sampai dia sendiri ngomong dirinya adalah Gandalf Tapi kalau dari perawakannya, dari mukanya, dari warna yang abu-abu dan berantakan Kayaknya sih memang ini Gandalf Tapi kan Gandalf itu dikirim atau istari yang dikirim oleh Erwin Lufater kan di Third Age ya Kalau di Second Age ini adalah Blue Wizard, bukan Grey Wizard Nah ini aku gak tau sih, mau ikut pakemnya di novel atau mau ikut pakemnya di series ini Karena memang series ini pun tidak 100% mengadaptasi dari novel The Silmarillion Kembali ke kapal Numenorian, Ratutan Miriel, Elendil, dan Balendil, serta semua pasokan Numenor itu Bertolak kembali ke Numenor ya Disini kasian banget sih Ratutan Miriel yang gak bisa melihat lagi Namun terjadi percakapan yang intens banget antara dia dan Elendil disini Aku gak tau ya, mereka tuh kayak saling suka gitu atau gimana ya Tapi sih pada akhirnya Ratutan Miriel ini akan menikahi sepupunya ya Atau si Arparazon itu Tapi mungkin mereka ini ada cinta-cintaan dikit mungkin ya Dan setelah sampai di Numenor, ternyata berkibarlah bendera hitam Yang menandakan bahwa Raja atau ayahnya Ratutan Miriel itu sudah mati ya teman-teman Di Eregion ternyata terjadi ledakan ketika mereka memforge si biji mitril ini Seperti gagal-gagal terus gitu yang membuat Caleb Rimber ini putus asa Namun kata Elrond sabar Galadriel berkata coba hentikan aja dulu pembuatan ini Namun Halbrand berkata jangan dihentikan Dia punya ide yang lain untuk tidak terlalu memberikan pressure atau tekanan ke pembuatan itu Galadriel pun makin curiga ya dengan si Halbrand ini ya teman-teman Kenapa dia ini kok ambisius banget gitu untuk membuat cincin-cincin ini Halbrand bertemu dengan Galadriel dan berkata mereka menempa dan membuat dua bahkannya Sebuah cincin gitu, sebuah objek yang sangat kuat Galadriel pun mendapatkan family tree dari King Southlands Dan terungkap bahwa si Halbrand ini sudah tidak ada lagi keturunannya Harusnya sudah mati dan itu sudah ribuan tahun yang lalu Garis keturunannya terputus, orang yang memakai lambang King of Southlands itu sudah lama mati Halbrand langsung berkata ya sambil tatapan matanya berubah Aku kan sudah ngomong kalau aku mengambil lambangnya dari orang yang mati Gila sih ya guys ya, ini tuh clue yang sangat mind-blowing banget ternyata sih Halbrand ini adalah Sauron Sauron mengambil lambang itu dari King of Southlands yang sudah mati Dia sangat ingin berada di Numenor untuk mempengaruhi pikiran Arparazon Sementara Galadriel menyuruhnya untuk berperang ke Middle Earth Ini plot twist yang sangat membagongkan sekali ya teman-teman ya Mohon maaf banget waktu itu aku ngomong kalau dia ini sebenarnya King of Death Tapi ternyata dia ini Sauron Ya wajar aja ya bahkan pelayan-pelayannya yang tiga iblis wanita itu aja salah ngira Kalau di Stranger itu Sauron Apalagi kita yang cuma penonton aja ya Tapi sebenarnya kalau kita melihat banyak poin sih Yang bisa menggambarkan hal brand ini Sauron dari mulai Cara dia berkata yang manipulatif dan pintar banget ya Cara ngomongnya itu diplomasinya bagus Seperti yang aku ngomong di episode awal Dan juga dia ini berilmu dan pandai banget membuat sesuatu Yaitu pandai besi Karena memang dulu ketika dia masih jadi Myron atau Sauron Ini melayani Dewa Valar, Dewa Aule, Dewa Pandai Besi Jadi wajar dia punya ilmu yang sangat hebat banget Dalam membuat meng-creating suatu peralatan khususnya cincin-cincin Yang ilmunya itu jauh di atas para elf Bahkan kayak Lebrimbor itu sendiri Jadi tanpa disadari Galadriel Dia ini gotong royong ya bareng sama si Sauron Untuk mewujudkan keinginan Sauron menempa cincin-cincin itu Jadi saling melengkapi gitu lah ya Galadriel ini gak tau banget sih Segera Galadriel mengeluarkan pisau belati kakaknya Finrod Untuk membunuh si Sauron Namun dihentikan oleh dia Malah masuk ke pikirannya Galadriel ya Menunjukkan kakaknya Finrod Di sini memang Sauron itu mempermainkan pikirannya Galadriel Segera tersadar Eh mereka berdua malah dibawa Sauron kembali ke keingatan Galadriel Ketika mereka terdampar di tengah laut ini Masih plot hole banget ya Gimana si Sauron bisa sampai di tengah-tengah lautan ini Perbincangan mereka di lautan ini sangat manipulatif sekali ya teman-teman Kalau kalian perhatikan dialog mereka Bagaimana cara si Sauron atau Helabren ini Memelintir ya Antara kebaikan menjadi kejahatan Kejahatan dan menjadi kebaikan Kejujuran jadi kedustaan Kedustaan jadi kejujuran Pokoknya dia ini licik, manipulatif, adu domba dan fitnah banget guys Bahkan si Galadriel ini hampir goyah ya Ketika si Sauron itu berkata Dia butuh pendamping atau ratu di sampingnya gitu Apalagi ada scene refleksi air Antara Galadriel dan Sauron Yang sudah jadi bright gitu ya teman-teman Gila sih Ini sinematik dan bagus banget Pokoknya apapun yang dikatakan Dan keluar dari mulut Sauron ini Jangan pernah ada yang dipercaya ya Kemanisan yang keluar dari mulutnya adalah racun Dan racun yang keluar dari mulutnya adalah kejujuran Sauron akhirnya marah dan berteriak ya Keluar wujud aslinya Sauron live Because of you Hampir tenggelam Galadriel pun diselamatkan ya oleh Elrond Dan baru sadar bahwa semua itu Hanya manipulasi ingatan dari Sauron Galadriel langsung pergi Ke tempat ruang kerja penempaan besi Celebrimbor Untuk menghentikannya Membuat cincin-cincin itu Elrond bertanya kemana si Halbrand Nah disini si Galadriel tuh gak ngasih tau ke mereka Kalau si Halbrand ini adalah Sauron Mungkin dia takut dan malu ya Seperti dikatakan bersekutu dengan Sauron Padahal kan dia juga gak tau kalau itu Sauron Galadriel menyarankan untuk membuat Tiga cincin Jangan hanya dua Kalau dua akan terkorupsi gitu Kalau tiga akan seimbang Dan tiga cincin ini Pure murni tidak tersentuh oleh Tangan Dark Lord Atau tangan jahat lainnya Tiga cincin berkekuatan khusus Untuk para elf saja Bagaimanapun memang pembuatan cincin ini Harus terjadi ya guys Karena kan ini sebagai Sumber kekuatannya dari si Mithril Untuk menyelamatkan para elf disini Walaupun memang ilmu Dan idenya itu dari si Halbrand Sauron Tapi ya ini memang harus mereka lakukan Untuk menyelamatkan para elf Jadi tetap gak bisa dihentikan Walaupun mereka tau Ini merupakan idenya si Sauron Celebrimbor berkata Dia butuh satu bahan lagi Yaitu emas dan perak Yang murni Kualitas terbaik Langsung dari The Undying Lands Valinor Dan itu ada di Belati Finrod punya kakaknya Galadriel ini ya Yang terbuat dari perak Dan emas asli Valinor Kembali ke kumpulan Kawanan Harford Disini akhirnya Mereka memutuskan Untuk melanjutkan perjalanan ya Para si Harford ini Sadok pun sudah mati ya teman-teman Tidak terlihat lagi Di perkumpulan ini Nori pun berkata Kepada stranger Bahwa namanya itu adalah Istar Atau Istari Kata salah satu wanita iblis Yang sudah mati itu Dan berkata bahwa Istari itu Dalam bahasanya Nori adalah Wizard atau penyihir Nori pun akhirnya Mengucapkan selamat tinggal Sama si The Stranger Karena dia akan pergi Melanjutkan perjalanan Dan petualangannya Namun Nori dikejutkan Dengan kalimat orang tuanya Untuk ikutlah sama The Stranger itu Menemaninya Dalam perjalanannya Nori pun akhirnya Meninggalkan keluarganya Dan salam goodbye Sama si Poppy ini Ia berjanji Akan bertemu lagi Di kemudian hari Stranger berkata Kita pergi ke arah sini Karena aromanya itu manis Dan Stranger ini juga berkata Jika ragu Eleanor Brandyford Ikuti hidungmu Nah ini clue nya lagi ya Kalau mungkin memang bener Dia ini Gandalf Karena Gandalf di film Hobbit dan Lord of the Rings Selalu berkata Jika ragu Ikuti hidungmu Dan memang The Stranger ini Paling awal deket Sama si buyutnya Hobbit ya Atau si Harford ini Tapi agak aneh sih Kalau memang bener ini Gandalf Karena kan Gandalf itu Tidak muncul di Second Age Dia itu munculnya di Third Age Gimana nih guys Menurut kalian gimana Aku sih pengennya Dia ini Sesuai dengan pakem di novel Yaitu Istari Yang dikirim di Second Age Adalah Blue Wizard Yang gak apa-apa sih Kalau ada yang kalimatnya Mirip-mirip dengan Gandalf Dan dekat berteman baik Dengan Harford Paling itu untuk Nostalgia kita aja Di Eregion Akhirnya Ditempalah ya Cincin-cincin itu Dengan salah satu komponen Akhirnya Ialah Perak dan emas Dari Valinor asli Punyanya Si Galadriel ini ya Dia lumayan berat Karena kan itu Belatih kakakanya Finron Namun semuanya butuh pengorbanan Dia pun merelakan hal itu Ketika dilebur Bersamaan dengan Batu Mitril ini Gila ya Terlihat banget disini Matanya Sauron ya Temen-temen Memang sih ya Semuanya sesuai rencana Apa yang dia inginkan Ditempalah Cincin-cincin itu Sebagai bahan utama Dari cincin Penopang batu-batu Yang berjumlah Tiga buah batu Merah Biru Dan putih Dan yap Akhirnya selesai juga ya Pembuatan Tiga cincin Elf ini ya Temen-temen Sangat indah Bercahaya Bagus banget Dan penuh Dengan kekuatan Mitril Dan Valinor Namun desainnya Sangat berbeda ya Dengan tiga cincin Yang kita lihat Dari Lord of the Rings Padahal sih Aku lebih suka desainnya Lord of the Rings Lebih bagus aja gitu ya guys Disini tuh kayak Lebih biasa aja sih Gak tau ya Kenapa mereka Rubah desainnya Padahal udah bagus-bagus Tiga cincin ini Bernama Narya Nenya Dan Vilya Narya cincin yang berwarna merah Bernama The Ring of Fire Nenya cincin yang berwarna putih Bernama The Ring of Water Vilya cincin yang berwarna biru Bernama The Ring of Air Yang nantinya Narya akan dipegang oleh Gil-galad Nenya dipegang oleh Galadriel Dan Vilya akan dipegang oleh Elrond Tapi nanti si Narya ini Akan dipegang ya Oleh Gandalf Setelah dari Gil-galad Dan Sirdan Elrond pun pada akhirnya Menemukan Family Tree Dari The Southland Lands Kings itu Dan mengkonfirmasi Hal ini Kepada Galadriel Kebenaran akan Helbrand itu sendiri Yang ternyata bukan King of Southland Setelah selesai Tertempat Tiga cincin For Elven Race Sauron pun melihat Semuanya berjalan dengan lancar Dan tersenyum ya Gila ya guys Sauron ini matanya ada Dimana-mana Dan bisa melihat apa aja Ia pergi ke The Land of Mordor Dan pergi ke Mount Doom Mungkin disini dia akan Bertemu dengan Adar Setelah Adar itu Mengklaim bahwa Sudah membunuh Sauron Padahal Sauron ini kan Bangsa Maya ya Tidak bisa mati dengan mudah Kena sifat spiritnya Eru Ilufatar Yang sangat murni Dari bangsa Maya Kalau mereka dibunuh Atau mati dengan cara biasa Ya mereka akan hidup lagi Dengan cara yang khusus Membunuh mereka Dan episode last episode ini Pun berakhir ya temen-temen ya Dengan ditempahnya Tiga cincin Dan kita gak akan ada lagi Minggu depan series ini Kita nunggu season 2 nya 2 tahun lagi 2024 Ya ampun Nanti kembali lagi ya Ke channel ini Oke temen-temen semuanya Itu dia ya Video penjelasan alur Cerita lengkap Full episode season pertama ini Thank you for watching my videos Ketemu lagi Bye-bye